Linlong merasa sangat terhormat, karena Singbai dan Penatua penegakan hukum yang secara pribadi mengirimnya ke penjara bawah tanah. Ketika mereka sampai di pintu penjara bawah tanah, murid yang berjaga bertanya, Paman bela diri, bolehkah saya bertanya di mana murid ini akan dipenjara? Di ruang bawah tanah di lantai tiga bawah tanah, kata Singbai dengan wajah serius. Lantai tiga bawah tanah, mendengar itu, murid yang menanyakan pertanyaan itu langsung mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Bahkan Penatua penegakan hukum memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Alasannya adalah karena lantai tiga memenjarakan orang-orang yang telah melakukan kejahatan besar dan juga sangat berkuasa. Namun, Linlong bukanlah orang seperti itu. Tapi karena ketua sekte sudah berbicara, selain terkejut di hati mereka, apalagi yang bisa mereka lakukan. Setelah murid itu membuka pintu penjara bawah tanah, dia secara pribadi memimpin jalannya. Linlong mengikuti di belakangnya, dan di belakangnya ada Singbai dan Penatua penegakan hukum yang telah mengawalnya. Lantai pertama penjara bawah tanah itu sangat luas dan ada beberapa orang yang terkunci di dalamnya. Beberapa dari mereka tampaknya adalah murid sekolah siang, sementara yang lain tampaknya adalah orang-orang dari luar. Melihat orang-orang baru masuk, mau tak mau mereka menjadi tertarik. Beberapa bahkan meneriaki Linlong. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang mengawal Linlong adalah Singbai dan Penatua penegakan hukum, mau tak mau mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika mereka mengetahui bahwa Linlong tidak tinggal di lantai pertama dan terus turun, keterkejutan mereka semakin besar. Mereka tidak dapat memahami kejahatan apa yang dilakukan Linlong muda. Tidak hanya dia dikurung di lantai berikutnya, dia bahkan menerima perlakuan dengan dikawal oleh kepala sekte dan Penatua penegakan hukum. Jelas ada lebih sedikit orang di lantai bawah tanah kedua. Orang-orang itu awalnya ingin menyapa Linlong, teman satu sel baru mereka, seperti orang-orang di lantai pertama. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Linlong sedang dikawal ke bawah, dan yang dikawal adalah Singbai dan Penatua penegakan hukum, ekspresi mereka persis seperti itu. Sama seperti orang-orang di lantai pertama. Hanya ada beberapa sel di lantai tiga. Jumlah selnya sangat sedikit, dan orangnya juga sangat sedikit. Hanya ada dua, dan keduanya jelas merupakan ahli di atas ranah Marsial Lord. Ketika mereka melihat Linlong, Singbai, dan yang lainnya muncul, mereka juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Namun, mereka segera menyembunyikannya. Segera setelah itu, murid yang memimpin jalan membuka pintu sel dan mengisyaratkan Linlong untuk masuk. Linlong tersenyum ringan, lalu masuk. Kunci Rune di pintu penjara dengan cepat dikunci. Saat Penatua penegakan hukum hendak berbalik, dia terkejut menemukan bahwa Master Sekte Singbai diam-diam melantunkan beberapa istilah Rune. Setelah beberapa istilah Rune yang tidak jelas, kata-kata Singbai menjadi mudah dimengerti. Tuan binatang mitologi yang terhormat, tahanan baru telah melakukan kejahatan serius. Saya harap Anda dapat menggunakan formasi binatang mitologi dari formasi ilusi tingkat ke-9 untuk membasu jiwa berdosa di tubuhnya dan mengembalikan masa depan cerah ke Sekte Siang. Setelah mengatakan itu, Singbai berlutut di tanah. Melihat adegan ini, Penatua penegakan hukum hanya bisa berlutut di tanah seperti Singbai meskipun dia bingung dan terkejut. Ini karena dia tahu bahwa Singbai telah berkomunikasi dengan binatang mitologi dari arai binatang ilahi menggunakan istilah Rune. Jika dia tidak berlutut, itu sama sekali tidak menghormati binatang ilahi. Dia tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu. Ketika murid di samping melihat ini, dia berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Meskipun Linlong seharusnya tidak memukuli sesama muridnya dan berbicara balik kepada Kepala Balai Penegakan Hukum, Singbai jelas-jelas menyalahgunakan wewenangnya dengan berkomunikasi dengan binatang mitos untuk membentuk formasi ilusi tingkat ke-9. Namun, kepalanya adalah Singbai dan Singbai telah berkomunikasi dengan binatang mitologis. Oleh karena itu, Penatua penegakan hukum hanya bisa mempertanyakan Singbai di dalam hatinya. Ditambah lagi, hanya Singbai yang mengetahui istilah Rune yang digunakan untuk berkomunikasi dengan binatang mitologis. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sama sekali. Melihat situasi ini, dua penggarap lainnya di sel penjara juga terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihat formasi ilusi tingkat ke-9 ini sebelumnya, mereka tahu betapa kuatnya formasi itu. Formasi ini sepenuhnya menggunakan tekanan dari binatang mitologi untuk menekan keinginan seseorang. Orang normal tidak akan mampu menahannya sama sekali. Jika ringan, keinginan mereka akan selamanya menyimpang dari jalur seni bela diri. Jika berat, jiwa mereka akan kacau balau dan mereka tidak akan pernah bisa berpikir seperti orang normal lagi. Kejahatan serius apa yang dilakukan pemuda lemah ini sehingga kepala Sektezi yang menggunakan metode seperti itu padanya. Mereka tahu bahwa Singbai tidak akan memanggil binatang mitologi dengan mudah jika itu bukan masalah yang mendesak. Setelah Singbai dan yang lainnya berlutut, suara gemuruh yang sangat rendah dan dalam datang dari seluruh ruang bawah tanah. Raungan itu terus menerus dan bergema terus menerus di ruang bawah tanah. Itu hanya berhenti setelah selusin raungan. Terima kasih, Tuan Binatang Mitologis. Singbai tahu bahwa raungan itu berarti binatang mitologi telah menyetujuinya. Oleh karena itu, dia hanya berdiri setelah mengatakan itu. Setelah menatap dingin ke arah Linlong di ruang bawah tanah, dia pergi bersama penatua penegakan dan muridnya. Adik, kejahatan apa yang kamu lakukan hingga membuat Singbai memperlakukanmu seperti ini? Setelah Singbai dan yang lainnya pergi, salah satu dari keduanya tidak bisa tidak bertanya. Orang lain juga memandang Linlong dengan penuh rasa ingin tahu, menunggu jawabannya. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bertanya sekarang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahui kapan binatang mitologi datang untuk mengeluarkan formasi ilusi tingkat ke-9. Ini hanya masalah kecil. Linlong tersenyum tipis. Setelah berbicara, dia tidak lagi memperhatikan keduanya dan memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Bahkan jika Singbai dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, dia dapat mengetahui dari perasaan familiar bahwa tempat ini berada di bawah formasi binatang mitologi dari sekte Xi'ang. Karena itu, Singbai menyebutkan sesuatu tentang formasi ilusi tingkat ke-9. Dia belum pernah mendengar tentang formasi ilusi tingkat ke-9 ini. Selain fokus pada sekelilingnya, perhatiannya juga tertuju pada azure spirit armor yang dia kenakan. Ini karena setelah memasuki penjara ini, dia menemukan bahwa jiwa binatang buas yang tersembunyi di dalam armor spiritual hijau di tubuhnya mulai bergerak. Kita harus tahu bahwa jiwa binatang buas itu selalu tertidur lelap setelah mendapatkan armor spiritual hijau dalam waktu yang lama. Mungkinkah ada sesuatu dalam formasi binatang mitologi yang menariknya? Meskipun tempat ini tampaknya berada di bawah formasi binatang mitologi, Linlong tahu bahwa ini adalah inti dari formasi tersebut. Saat dia berpikir, tekanan kuat tiba-tiba menekannya dari segala arah. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa ada banyak simbol yang muncul di sekelilingnya. Di ruang bawah tanah ini, sosok ilusi tiba-tiba mengembun di kehampaan di depannya. Sosok ilusi ini jelas merupakan binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul. Namun, patung itu bahkan lebih hidup dan ganas dibandingkan empat patung batu di atas. Linlong tahu bahwa ini adalah bayangan yang dibentuk oleh jiwa binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul. Setelah bayangan binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul muncul, kedua pembudidaya yang tadinya tenang dan tenang jatuh ke tanah. Mereka berkeringat dingin. Yang paling mengejutkan mereka adalah pemuda itu, yang jelas jauh lebih lemah dari mereka, baik-baik saja. Dia masih berdiri di tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Bayangan binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul itu juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Anak muda, kamu benar-benar mengejutkanku. Ah, aku ingat sekarang, kita seharusnya pernah bertemu sebelumnya, tetapi kamu tampaknya telah menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Terima kasih atas pujiannya. Linlong tersenyum tipis. Namun, kamu telah melanggar hukum Sekte Matahari Ungu. Menurut keinginan pemimpin Sekte, kamu harus menerima ujian formasi sembilan ilusi ekstrim. Bahkan jika kamu sedikit berbeda, kamu tetap harus menjalani ujian untuk membersihkan diri. Jiwamu yang berdosa, ekspresi binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul itu menjadi sangat serius saat ia berbicara. Pada saat yang sama, simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Kilatan itu membawa tekanan tak berujung yang menimpa linlong. Meski kedua pembudidaya tersebut bukan sasaran binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul, mereka justru memeluk kepala dan berjongkok di tanah. Ekspresi mereka sangat sedih. Jelas sekali bahwa tekanan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Di bawah tekanan seperti ini, ilusi dengan cepat muncul di benak kedua kultifator. Mereka seolah kembali ke masa lalu dan mengingat kembali pengalaman tragis yang mereka alami dalam hidup. Musuh yang tak terhitung jumlahnya sepertinya berteriak dan menyerang mereka saat ini. Orang-orang yang mereka cintai, dan bahkan diri mereka sendiri, dibantai oleh musuh-musuh ini berulang kali. Darah mengalir seperti sungai dan tangisan tragis terdengar di mana-mana. Pemandangan tragis tersebut membuat tubuh mereka gemetar sepanjang waktu. Pada akhirnya, bahkan binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul itu menyerang mereka dan membuka mulutnya untuk mengunyah daging mereka. Dalam benak mereka, ini adalah pemandangan yang hidup dan nyata. Bahkan orang-orang seperti mereka, yang sudah lama berada di medan perang, tidak tahan dengan kekejaman seperti itu. Mereka merasa dunia spiritual mereka perlahan-lahan runtuh, dan pada akhirnya, mereka benar-benar tenggelam dalam kekejaman tersebut. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua kultifator itu gemetar dan terjatuh ke tanah. Dia kemudian berkata kepada binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul di langit, apakah ini yang disebut sekte ortodoks? Tak disangka mereka akan memiliki formasi yang begitu kejam. Dia tahu bahwa keyakinan kedua kultifator tersebut telah runtuh sepenuhnya setelah cobaan berat ini. Jika beruntung, mereka masih bisa mempertahankan budidayanya. Jika mereka kurang beruntung, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan berpikir seperti orang normal. Mereka telah sepenuhnya menjadi mayat berjalan. Kamu manusia lemah, beraninya kamu menebak-nebak tentang keinginan pemimpin sekte. Kemarahan segera melintas di wajah binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul itu atas kritik Linlong. Sepertinya aku membutuhkan formasi paling kuat untuk membuatmu tunduk. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba ia meraung marah. Raungannya tidak ada habisnya, dan seluruh penjara mulai bergetar saat menderu. Pada saat ini, aumannya tidak hanya bergema di dalam ruang bawah tanah, tetapi juga di seluruh sekte matahari ungu dan kota Suanyang. Sudah bertahun-tahun sejak ia menjadi begitu marah. Karena seseorang berani mempertanyakan pemimpin sekte, mempertanyakan mantan tuannya. Majikannya dulunya sangat kuat, begitu kuatnya bahkan binatang suci seperti dirinya pun bersedia untuk tunduk. Begitu kuatnya bahkan iblis pun bisa dengan mudah dibunuh. Namun prestasi besar tersebut dipertanyakan oleh pemuda lemah ini. Bagaimana tidak marah? 192. Raungan binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul bergema di seluruh sekte matahari ungu. Semua orang di sekte matahari ungu melihat ke arah itu dengan kaget. Bahkan mereka yang tinggal di kamar mereka pun berjalan keluar dan menatap dengan bodoh ke arah puncak matahari ungu. Selain murid normal, ada juga para tetua dan kepala berbagai faksi. Lalu, mereka semua melakukan tindakan yang sama. Mereka berlutut dan berdoa ke arah itu. Mereka tahu bahwa selain binatang macan tutul berkepala singa dari sekte matahari ungu, tidak ada orang lain yang bisa membuat raungan seperti itu. Raungan binatang macan tutul berkepala singa itu dipenuhi amarah. Mereka tidak tahu mengapa dia marah, tapi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika binatang suci itu muncul. Bukan hanya sekte matahari ungu, semua orang di kota suan yang berdoa ke arah itu. Pada saat yang sama, mereka berdoa agar binatang macan tutul berkepala singa itu tidak marah karena tidak ada gunanya bagi mereka. Ayah, adik laki-lakiku dikurung di ruang bawah tanah, tepat di bawah formasi binatang ilahi. Apa terjadi sesuatu pada adik laki-lakiku? Meskipun itu adalah doa yang sangat tulus, Limuling masih mengkhawatirkan Linlong saat dia memikirkannya. Jejak kekhawatiran melintas di wajah Li Yiming. Sebenarnya, setelah mendengar auman binatang suci itu, dia sudah merasakan firasat buruk. Ini terjadi tidak lama setelah Limlong memasuki ruang bawah tanah. Kemarahan binatang suci itu mungkin karena perbuatan singbai. Berpikir seperti ini, dia tentu saja sangat khawatir. Dia khawatir, tetapi dia tidak ingin Limuling mengetahui hal ini. Jadi, dia tersenyum dan berkata, Muling, jangan khawatir. Limlong sangat tidak penting. Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan binatang suci itu? Jangan khawatir, adik laki-lakimu akan keluar dengan selamat dalam waktu setengah bulan. Limuling awalnya sangat khawatir, namun setelah mendengar perkataan ayahnya, hatinya langsung rileks. Di luar ruangan di gunung matahari ungu, singbai, yang juga berlutut di tanah, memasang senyuman dingin di wajahnya. Linlong, ini yang kamu dapatkan karena merugikan sesama anggota sekte dan menyinggung pemimpin sekte, cibirnya, dalam hati. Sebenarnya dia hanya ingin mengurung linlong selama 10 hari. Lagipula, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang berlebihan dalam situasi seperti itu. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan di sekte tersebut. Namun, setelah datang ke ruang bawah tanah, dia segera berubah pikiran ketika dia menganggap binatang suci itu sebagai kartu truf. Meskipun binatang dewa dan formasi binatang dewa tidak dapat digunakan dengan mudah, dia tetap membuat keputusan ini demi keinginan egoisnya sendiri. Pada saat ini, di ruang bawah tanah tingkat ketiga, Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan liar. Pada saat yang sama, tekanan agung menghantam linlong seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Pada saat ini, orang-orang peringkat pertama dan kedua di ruang bawah tanah tidak dapat lagi menahannya. Semuanya pingsan dan meringkup di sudut, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Meskipun tidak ada apapun di sekitar mereka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Bahkan linlong mau tidak mau mengerutkan alisnya saat menghadapi tekanan ini. Bagaimanapun, dia masih sangat lemah saat ini. Dibandingkan dengan Divine Beast Array yang begitu kuat, dia terlalu remeh. Dia buru-buru membacakan mantra dan tian rekod. Namun meski begitu, kepalanya masih terasa berat. Pada saat itulah raungan draconik tiba-tiba terdengar dari dadanya. Meskipun auman ini tidak bergema di seluruh kota Suanyang seperti auman macan tutul berkepala singa, hal itu segera menjernihkan pikiran linlong. Ilusi yang baru saja muncul hancur berkeping-keping oleh suara ini. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, binatang macan tutul berkepala singa itu sangat terkejut. Ia tidak bisa mengerti. Baru saja, pemuda tidak penting ini jelas tidak tahan lagi, jadi bagaimana dia bisa bangun dalam sekejap. Tiba-tiba, terdengar suara samar terdengar dari tubuh pihak lain. Meski suaranya sangat pelan, itu seperti palu berat yang menghantam kepalanya. Pada saat yang sama ketika suara mendengung terdengar di benaknya, ia merasa ada sesuatu yang sangat penting juga meninggalkannya pada saat yang bersamaan. Itu, sepertinya adalah garis keturunannya. Tidak, menyadari sesuatu, binatang macan tutul berkepala singa itu berteriak dengan panik. Pada saat yang sama, ia segera mengaktifkan Divine Beast Array. Untungnya, itu mengaktifkannya tepat waktu. Jika tidak, garis keturunannya tidak akan menjadi miliknya sama sekali. Pada saat itu, ia akan kehilangan garis keturunannya dan menghilang dari dunia ini selamanya. Alasan mengapa ia bisa tetap berada dalam susunan rahasia ini, selain jiwanya, adalah karena garis keturunannya. Itu adalah garis keturunan yang tersebar di Inti Array binatang ilahi. Setelah garis keturunan ini diekstraksi, ia tidak akan ada lagi. Nak, kenapa kamu memiliki jiwa naga tulang gagak emas di tubuhmu? Binatang macan tutul berkepala singa itu bertanya pada Linlong dengan heran. Ia tahu bahwa alasan mengapa garis keturunannya diserap adalah karena keberadaan naga tulang gagak emas. Dalam kehidupan sebelumnya, naga tulang gagak emas adalah binatang buas yang jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, ketika mendengar suara naga tulang gagak emas, ia langsung ketakutan. Karena itulah pihak lain mengambil kesempatan untuk menyerap garis keturunannya. Apakah ini naga tulang gagak emas? Kata-kata binatang macan tutul berkepala singa itu segera membuat Linlong teringat binatang buas semacam apa naga tulang gagak emas itu. Setelah memahami hal ini, sedikit senyuman segera muncul di wajahnya. Ini karena naga tulang gagak emas terkenal. Mengaum. Raungan tiba-tiba datang dari tubuh Linlong. Mendengar raungan ini, kegembiraan di wajah Linlong semakin dalam. Ini karena dia bisa mendengar bahwa kekuatan naga tulang gagak emas telah pulih cukup banyak. Tentu saja, karena naga tulang gagak emas hanyalah sisa jiwanya, maka tidak bisa dikatakan banyak gunanya. Penggunaan yang paling penting tercermin dalam green spiritual armor. Namun, bagaimanapun juga, relatif mudah untuk menghadapi binatang macan tutul berkepala singa ini. Adapun binatang macan tutul berkepala singa, ketika mendengar auman ini, bayangannya menjauh. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba berteriak dengan tegas, binatang macan tutul berkepala singa, apakah kamu masih tidak akan menyerah? Apakah kamu menunggu untuk dimusnahkan? Musnah. Bagaimana mungkin, meskipun naga tulang gagak emas di tubuh pihak lain adalah musuh bebuyutannya, tidak mungkin ia mengubah naga tulang gagak emas menjadi debu. Lagipula, bisa dikatakan bahwa naga tulang gagak emas sangat lemah. Apakah begitu? Linlong tersenyum, lalu tiba-tiba menggumamkan istilah rune di benaknya. Saat dia melantunkannya dalam hati, banyak rune di sekitarnya mulai melonjak. Bagaimana kamu melakukan ini? Ekspresi binatang macan tutul berkepala singa berubah drastis. Ia tidak dapat memahami bagaimana lawannya dapat mengendalikan rune di mythical bismatics. Orang harus tahu bahwa itu adalah jiwa dari matriks binatang mistis. Apakah kamu menyerah atau tidak? Linlong tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, jika tidak, maka kamu akan dimusnahkan. Meskipun dia hanya memahami beberapa misteri matriks binatang mistis karena naga tulang gagak emas telah menyerap darah binatang macan tutul berkepala singa, dia tidak dapat benar-benar mengendalikan matriks tersebut. Namun, dengan teknik ini dan naga tulang gagak emas, tidak akan sulit baginya untuk memusnahkan sepenuhnya binatang macan tutul berkepala singa ini. Mengatakan bahwa itu sulit berarti memerlukan waktu. Kau lah yang melanggar hukum Sekte Si Yang. Jika aku menyerah padamu, bukankah aku harus mengganti namaku sebagai binatang penjaga? Binatang macan tutul berkepala singa itu memelototi Linlong. Mendengar ini, Linlong tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka bahwa binatang macan tutul berkepala singa ini akan begitu peduli dengan reputasinya. Setelah tertawa, ia berkata, saya dicap sebagai orang berdosa karena saya dijebak. Anda akan mengerti setelah Anda menonton video ini. Saat dia berbicara, sebuah tanda yang identik dengan yang ada di aula disiplin muncul di tubuh Linlong. Setelah Rune meledak, sebuah gambar dengan cepat muncul di udara. Alasan mengapa Linlong bisa membuat gambar Rune seperti itu adalah karena matriks Rune di pagoda penyegel Yao. Jika bukan karena matriks Rune, dia tidak akan mampu membuat Rune seperti itu dengan kemampuannya saat ini. Binatang macan tutul berkepala singa itu kemudian mengalihkan pandangannya ke gambar itu. Setelah menontonnya, ia langsung menjadi marah. Singbei ini adalah orang yang sangat pengkhianat. Saya hampir ditipu olehnya. Linlong tidak punya waktu untuk ngobrol dengannya. Sebaliknya, dia berkata, Bagaimana? Apa pendapatmu setelah menonton video ini? Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Setelah berpikir sejenak, binatang macan tutul berkepala singa itu akhirnya menundukkan kepalanya. Baiklah, aku menyerah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Linlong. Daripada dimusnahkan pada akhirnya, lebih baik ia menyerah kepada Linlong. Namun, kamu tidak bisa membuatku melawan sekte Ziyang, kata binatang macan tutul berkepala singa. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari sekte matahari ungu. Jika dia menyerang seseorang dari sekte matahari ungu, dia pasti akan menjadi orang berdosa yang akan tercatat dalam sejarah. Tentu saja, Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu melakukan bagian Anda, kata Linlong. Dia tahu bahwa kekuatan binatang macan tutul berkepala singa itu berkaitan erat dengan formasi binatang mistis. Jika ia meninggalkan formasi, itu bukan apa-apa. Oleh karena itu, meskipun ia benar-benar ingin membantu, itu tidak akan banyak membantu. Tentu saja, jika bukan karena fakta bahwa naga tulang gagak emas telah memberitahunya bahwa ia telah menyerap cukup banyak darah dari binatang tubuh macan kepala singa dan tidak akan banyak berguna, dia akan membiarkannya. Golden Crowbound Dragon menyerap seluruh darahnya. Itu bagus, binatang macan tutul berkepala singa itu mengangguk. Setelah menundukkan binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul itu, Linlong tidak meninggalkan ruang bawah tanah. Sebaliknya, dia tetap berada di ruang bawah tanah. Alasannya adalah karena lingkungan di dalam sangat penting bagi naga tulang gagak emas. Meskipun naga tulang gagak emas telah menyerap darah binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul, ia masih membutuhkan jangka waktu untuk mencernanya. Kalau tidak, itu tidak akan banyak berpengaruh. Linlong tidak berkultifasi lama-lama. Keesokan paginya, pintu penjara dibuka. Masuklah Singbai dan seorang murid yang menjaga di luar. Saat dia memasuki lantai pertama, murid itu tercengang. Dia menyadari bahwa orang-orang di lantai pertama bergoyang ke kiri dan ke kanan. Beberapa orang bahkan berbicara omong kosong padanya dan pemimpin sekte. Ayo, 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 saudaraku, biarkan aku bersenang-senang. Aku berjanji kamu akan merasa baik. Titik-titik. Apakah orang-orang ini gila? Beraninya mereka bersikap tidak hormat kepada kepala sekolah tertinggi. Pikiran ini muncul di kepalanya. Namun, dia segera memastikan satu hal, dan itu adalah tebakannya yang benar. Orang-orang ini sungguh gila. 193. Keduanya dengan cepat sampai di lantai tiga. Hal pertama yang dilihat Singbai adalah dua martial lord. Ketika dia melihat ekspresi tak bernyawa mereka, senyum di wajah Singbai melebar. Karena keduanya telah direduksi menjadi seperti itu, Linlong pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, ketika pandangannya beralih ke sel tempat Linlong berada, senyuman di wajahnya langsung membeku. Tidak hanya membeku, dia bahkan mundur beberapa langkah karena terkejut. Di matanya, Linlong, yang seharusnya terbaring di lantai dengan penampilan gila, saat ini sedang duduk di lantai, sama sekali tidak terluka. Lalu, dia dengan tenang menatapnya. Bagaimana ini mungkin? Singbai berteriak kaget. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Linlong baik-baik saja ketika bahkan kedua martial lord kehilangan akal sehatnya. Selain itu, kita harus tahu bahwa perintah yang dia kirimkan ke binatang ilahi secara khusus untuk menangani Linlong. Kepala Sekte, ada apa? Murid itu buru-buru berteriak ketika dia melihat kepala Sekte kehilangan ketenangannya. Singbai tidak memperhatikannya. Dia menghilangkan keterkejutan di wajahnya, lalu berjalan menuju Linlong. Dia ingin memastikan apakah pemuda di depannya itu baik-baik saja. Mungkin dia hanya tampak normal di permukaan. Pikiran itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Dia berjalan sangat lambat, dan saat dia melakukannya, seluruh perhatiannya tertuju pada Linlong. Bahkan perubahan kecil pada kulit Linlong tidak bisa lepas dari matanya. Namun, semakin dia memandangnya, semakin hatinya tenggelam. Ini karena Linlong baik-baik saja. Murid di samping juga sepertinya menemukan sesuatu yang berbeda. Selain Linlong, hampir tidak ada orang normal di penjara. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Linlong, yang paling lemah, tampaknya tidak berubah sama sekali, sementara orang-orang kuat sepertinya telah kehilangan jiwa mereka. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan seperti itu, tetapi dia tidak berani bertanya kepada kepala Sekte di sebelahnya karena kulitnya tidak terlalu bagus. Kepala Sekte Paman bela diri, apakah ada bunga di wajahku? Linlong berkata sambil tersenyum ringan. Kata-kata itu membuat Sing Bai sedikit malu. Dia mencibir dan berkata, bagus sekali. Linlong, kamu tidak buruk. Terima kasih atas perhatianmu, pemimpin Sekte. Aku tidur nyenyak tadi malam. Tapi jangan khawatir, pemimpin Sekte. Aku tidak akan pernah melupakan kekhawatiranmu. Aku akan membalasnya suatu hari nanti, kata Linlong sambil tersenyum. Ini jelas merupakan sarkasma dan ancaman nyata. Mendengar kata-kata Linlong, murid di sampingnya benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Linlong begitu berani berbicara dengan Master Sekte yang memegang kekuatan hidup dan mati. Begitukah? Kalau begitu aku harap kamu bisa menjalani kehidupan yang baik. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menikmatinya. Sing Bai berkata dengan dingin. Jangan khawatir, Paman Guru. Saya akan hidup dengan baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam saya, kata Linlong. Begitukah? Kuharap begitu. Setelah mengatakan itu, Sing Bai berbalik dan pergi dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia tidak tahu mengapa Linlong selamat. Dia benar-benar ingin berkomunikasi dengan binatang ilahi dan menanyakannya. Namun, dia akhirnya menyerah pada gagasan itu karena dia telah mengganggu binatang ilahi selama dua hari berturut-turut. Dia takut binatang ilahi tidak akan memberinya wajah apapun meskipun dia adalah Master Sekte. Tentu saja, dia tidak mengira itu karena kekuatan Linlong. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Linlong hanyalah seorang Master Bela diri LV8. Bagaimana seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa lolos dari kesalahan sembilan arrai ilusi tertinggi? Menurutnya, pasti ada alasan lain. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mencari tahu. Akan ada hari di mana kebenaran akan terungkap. Nak, meskipun aku tidak tahu mengapa binatang ilahi melepaskanmu, aku, Sing Bai, tidak semudah itu untuk dihadapi. Selain arrai binatang ilahi, aku, Sing Bai, punya ribuan cara untuk membunuhmu. Dengan pemikiran seperti itu, Sing Bai melangkah kembali ke arahnya. Murid itu buru-buru mengikuti di belakang Sing Bai. Ketika dia sampai di pintu masuk ruang bawah tanah, Sing Bai tiba-tiba berhenti, menyebabkan murid yang berada di belakangnya lengah dan hampir menabraknya. Memikirkan konsekuensi menabrak Sing Bai, murid itu langsung berkeringat dingin. Ziyu, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi di sini. Selain itu, mulai sekarang, kamu sendiri yang akan mengantarkan makanan. Jika terjadi sesuatu, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, Sing Bai berbalik dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah, meninggalkan murid bernama Ziyu berdiri di sana dengan senyum pahit di wajahnya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Ada begitu banyak orang di penjara bawah tanah ini. Jika dia harus mengantarkan makanan sendiri di masa depan, bukankah dia akan mati karena kelelahan? Tentu saja, yang paling penting adalah orang-orang ini berada dalam keadaan gila saat ini, dan mereka tidak mudah untuk dilayani. Tapi karena Sing Bai sudah memberi perintah, apa lagi yang bisa dia katakan? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Selama periode waktu ini, semua orang di Sekte Matahari Ungu dipenuhi dengan emosi. Karena kejadian baru-baru ini, Sekte Matahari Ungu yang awalnya membosankan menjadi sangat hidup. Pertama, masalah linlong yang melumpuhkan anggota tubuh saudara laki-laki Hua Haotian, Hua Haoran. Kemudian, ada masalah binatang ilahi yang tiba-tiba menjadi marah. Lalu, ada masalah orang misterius yang mencium paksa Namong Yi. Meski hal ini tidak memiliki bukti nyata, namun karena rumor tersebut begitu ajaib, semua orang mau tidak mau mempercayainya. Yang paling penting adalah orang yang terlibat, Namong Yi, tiba-tiba tidak datang ke pagoda penekan setan selama beberapa hari, ini memberi mereka lebih banyak alasan untuk percaya. Siapa tadi, beraninya dia mencium wanita Hua Haotian dengan paksa? Kenapa dia tidak berani? Dia memakai topeng. Bahkan jika berita ini tersebar, kakak senior Haotian tidak akan tahu siapa dia. Tapi, siapa orangnya? Bagaimana dia peduli dengan kekuatan kakak senior? Sungguh penasaran. Siapa bilang kamu harus lebih kuat dari kakak senior untuk menciumnya dengan paksa? Atau mungkin kakak senior Yi mengizinkannya? Tapi, kakak senior Yi semurni es dan sebersih batu giyok. Bahkan kakak senior Haotian belum memegang tangannya. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang menciumnya dengan mudah? Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Mungkin kakak senior Yi terlihat sangat cantik, tapi dia pelacur yang bisa tidur dengan siapapun. Pelacur, pantatku, jangan menghina dewiku. Orang-orang dari sekte Matahari Ungu sedang berdiskusi secara rahasia, dan segala macam versi cerita tersebar di mana-mana dalam diskusi mereka. Kekhawatiran di wajah Dutau semakin dalam saat dia mendengarkan diskusi rekan-rekan muridnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, bajingan mana yang membocorkan informasi ini. Bukankah dia takut kakak perempuan Yi dan kakak laki-laki Haotian akan datang mencarinya? Memikirkan kembali tatapan sedingin es yang dimiliki Nangong Yi ketika dia memandangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ditambah lagi, selain Nangong Yi, ada juga Hua Haotian. Hua Haotian juga ada di sana. Benar sekali, Dutau yang pendek dan gagah adalah salah satu dari sepuluh orang. Dia awalnya mengira tidak ada yang berani membocorkan informasi ini. Siapa sangka hanya dalam beberapa hari, rumor ini akan menyebar dengan cepat. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar Nangong Yi dan Hua Haotian tidak datang mencari masalah. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak ada tembok di dunia ini yang tidak retak. Awalnya, orang-orang di sekitar Hua Haotian tidak ingin dia mendengar rumor yang tidak realistis tersebut. Namun pada akhirnya, Hua Haotian masih mendengarnya. Hua Haotian, yang sudah kembali ke rumah Zi Yang, langsung murka saat mendengar rumor tersebut. Masalah saudaranya sendiri sudah cukup menjengkelkan baginya. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, bagaimana mungkin dia tidak marah. Nangong Yi adalah wanita yang dia putuskan untuk dinikahinya. Sekarang, rumornya adalah dia dicium dengan paksa. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Mengingat kembali berbagai kelainan yang dialami Nangong Yi, ia merasa rumor tersebut mungkin bukan sekadar rumor belaka. Apalagi tidak ada asap jika tidak ada api. Dia sangat marah sehingga dia langsung meraih kera orang di sampingnya dan berkata dengan marah, Wen Fu, kamu telah tinggal di sekte selama beberapa hari terakhir. Katakan padaku, apakah ini kebenarannya? Wen Fu tidak menyangka Hua Haotian akan begitu marah. Dia segera berkata dengan canggung, Hao Tian, ini hanya rumor. Jangan menganggapnya serius. Masalah Hua Haoran belum selesai. Wen Fu dan yang lainnya tentu saja tidak ingin Hua Haotian tersentuh oleh masalah ini lagi. Tentu saja, yang terpenting adalah masalah ini tidak berdasar. Tidak ada asap tanpa api. Terlebih lagi, adik perempuan junior Yi bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Maksudmu ini hanya tuduhan yang tidak berdasar. Hua Haotian berkata dengan marah. Jika bukan Wen Fu di depannya, dia pasti sudah memukulnya. Jika memang ada petunjuknya, maka aku khawatir ini terakhir kali kita bertemu dengan adik perempuan Yi. Tapi bukankah orang-orang itu bersikeras bahwa tidak terjadi apa-apa? Wen Fu tersenyum pahit. Itulah yang mereka katakan, tapi siapa yang bisa menjamin tidak terjadi apa-apa? Hua Haotian masih ingat apa yang terjadi hari itu. Jadi ketika Wen Fu menyebutkannya, dia langsung mengingatnya. Tentu saja, jika bukan karena ciuman yang dipaksakan, dia tidak akan memikirkannya. Melihat kekeras kepalaan Hua Haotian, orang lain di sampingnya berkata, jika itu masalahnya, ayo kita cari orang yang hari itu dan tanyakan padanya. Ayo kita cari Du Tao yang gemuk dan pendek. Dia dari puncak Dewu, kata Wen Fu. Sosok dan penampilan Du Tao sangat unik. Di antara sekian banyak orang, dialah yang paling mudah diingat. Ditambah dengan fakta bahwa dia biasanya jujur, dia tentu saja adalah orang pertama yang dipikirkan Wen Fu dan yang lainnya. Kalau begitu ayo kita cari dia, kata Hua Haotian. Saat dia mengatakan ini, jejak niat membunuh muncul di matanya. Orang yang melumpuhkan anggota tubuh saudaranya saat ini dikurung di ruang bawah tanah. Dia tidak dapat menemukannya untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia secara alami fokus pada masalah ini. Jika saya mengetahui siapa anda, maka saya akan memastikan anda tahu betapa kuatnya saya, Hua Haotian. Hua Haotian berpikir dalam hati. Ini bukan lagi soal mencuri wanitanya. Itu sama dengan menamparkan Hua Haotian di depan semua orang di sekte matahari ungu. Jika dia tidak menjawab, bukankah dia akan ditertawakan oleh rekan-rekannya di sekte matahari ungu. Begitu mereka mengambil keputusan, Hua Haotian dan yang lainnya segera menuju puncak Dewu dengan niat membunuh. Saat ini, Dutau hanya mendengarkan orang-orang di sebelahnya membual tentang insiden ciuman paksa dengan cemberut. Dia tidak menyangka akan tiba-tiba mendengar suara yang membuat hatinya tiba-tiba bergetar. 194 Oh, Dutau, kamu akan menjadi kaya. Senior Haotian datang mencarimu secara langsung. Teman Dutau, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, berteriak dengan iri. Tidak heran dia berpikir begitu. Hua Haotian adalah orang nomor satu di papan peringkat surga, calon kepala sekolah siang. Dipanggil olehnya tidak berbeda dengan dipanggil oleh kepala sekolah siang. Kaya, pantatku, Dutau tersenyum masam. Dia menyimpan kejadian sebelumnya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Dia bahkan tidak berpartisipasi dalam diskusi orang lain, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu mengapa Hua Haotian datang mencarinya. Jika kamu tidak ingin pergi, bagaimana kalau kamu memberiku kesempatan? Kata orang itu. Dutau sedang tidak berminat untuk berbicara dengannya. Dia berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia mendapati jantungnya berdetak semakin cepat. Siksaan seperti itu sungguh bukan perasaan yang baik. Ketika dia sampai di luar, dia melihat Hua Haotian dan yang lainnya dengan ekspresi tidak ramah. Senior Apprentice Brother Fast Heaven, aku bertanya-tanya. Mengapa kamu datang mencariku, Dutau? Untuk apa? Dutau menyadari bahwa dia gagap. Dia mengatakan ini karena dia mengharapkan suatu kebetulan. Seperti ini, senior Mu Haotian ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apakah kamu punya waktu? Wen Fu bertanya. Tentu saja, Dutau mengangguk. Kalau begitu ikuti senior Haotian ke hutan di sana, lanjut Wen Fu. Hutan, mendengar ini, suara Dutau semakin bergetar. Tidak apa-apa di tempat ramai, tapi bagaimana jika mereka membunuhnya di hutan? Dia tidak ingin mati. Pikiran Dutau kacau. Dia bahkan memiliki pemikiran yang tidak realistis untuk membungkamnya dengan membunuhnya. Apa? Kamu tidak mau pergi? Wen Fu mengerutkan kening. Saat nada suara pihak lain menjadi lebih berat, pikiran Dutau segera berdengung dan dia segera berlutut di tanah. Saudara senior Haotian, saudara senior, tolong lepaskan saya. Saya pasti, pasti akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Melihat Dutau seperti ini, wajah Wen Fu dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka tidak mengira Dutau akan menjadi pengecut seperti ini. Mendengar perkataan Dutau, Hua Haotian langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Ini karena tindakan Dutau dengan jelas menunjukkan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu hari itu. Dengan kata lain, masalah ciuman paksa terhadap Nangong Yi kemungkinan besar benar. Apa yang Anda tahu? Wajah Hua Haotian menjadi gelap. Apa yang Anda tahu? Jika Dutau, yang pemalu seperti tikus, mengatakan kebenaran di depan semua orang, di mana Hua Haotian akan menyembunyikan wajahnya. Aku, Dutau tercengang. Wen Fu, yang cerdas, segera berkata, Dutau, kakak senior Haotian hanya memintamu pergi ke hutan untuk mendiskusikan sesuatu. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Apakah, benarkah, Dutau tergagap, dia mendapati dirinya dalam kekacauan total. Namun, karena pihak lain telah menyebutkannya berkali-kali, konsekuensinya tidak terbayangkan jika dia tidak pergi. Karena itu, dia akhirnya menggerakkan kakinya dan berjalan menuju hutan kecil di dekatnya. Pemandangan seperti itu tentu saja dilihat oleh banyak orang dari puncak Dewu, dan mereka segera mulai berdiskusi. Apa sebenarnya yang dicari oleh kakak-kakak senior Dutau ini? Mungkinkah Dutau orang misterius itu? Kamu terlalu banyak berpikir, jika Dutau adalah orang misterius itu, aku pasti akan memakan batu ini di tanah. Lalu kenapa mereka mencari Dutau? Siapa yang tahu? Mungkin Dutau melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak bahagia. Saat orang-orang ini berbisik, Dutau, yang gemetar ketakutan, mengikuti Hua Houtian ke hutan kecil. Begitu mereka sampai di tempat yang tidak ada orang lain, Hua Houtian langsung bertanya dengan tidak sabar, Dutau, apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Hari apa? Itu adalah hari ketika kamu mengatakan bahwa Namong Yi mendemonstrasikan pohon wawangian yang melonjak kepadamu. Wajah Hua Houtian sudah sangat muram hingga hampir meneteskan air. Setelah memastikan bahwa pihak lain menanyakan tentang hari itu, Dutau dengan sedih memberitahu mereka semua yang terjadi hari itu. Setelah mendengar kebenarannya, wajah Hua Houtian menjadi lebih suram. Gelombang kemarahan segera muncul di hatinya. Setelah raungan yang keras, dia dengan keras membanting telapak tangannya ke pohon di sampingnya yang begitu lebat sehingga membutuhkan 10 orang untuk memeluknya. Dengan suara retak, pohon itu langsung dipatahkan oleh telapak tangan Hua Houtian. Adapun Dutau yang berada di sampingnya secara tidak sengaja terkena energi telapak tangan yang keluar dari telapak tangan Hua Houtian. Karena serangan mendadak dan fakta bahwa perhatian Dutau terganggu, dia tidak punya waktu untuk memblokirnya dan langsung dikirim terbang beberapa meter jauhnya. Untungnya, pusat energi telapak tangan Hua Houtian tidak ada di tubuhnya, jika tidak maka akan langsung merenggut nyawanya. Meski begitu, Dutau masih bisa mendengar suara tulang rusuknya patah. Untungnya, saat ini, Hua Houtian langsung berbalik dan pergi. Kalau tidak, jika dia datang dan memberinya serangan telapak tangan lagi, dia pasti akan mati. Meskipun dia merasa Hua Houtian tidak akan melakukan hal seperti itu, urusan dunia tidak dapat diprediksi. Siapa yang bisa memprediksinya? Melihat Hua Houtian berjalan keluar dari hutan kecil dengan wajah muram, Wen Fu dan yang lainnya dengan sangat bijak tidak menanyakan Hua Houtian apa yang dia pelajari dari Dutau. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Hua Houtian pasti sudah memastikan bahwa Namong Yi benar-benar dicium secara paksa. Memikirkan begitu banyak kemungkinan, mereka tentu terkejut melihat siapa yang berani melakukan hal berani seperti itu. Setelah itu, mereka diam-diam mengikuti di belakang Hua Houtian, yang seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menghela nafas lega. Ini karena Hua Houtian mampu mengendalikan amarah di hatinya. Di sekte matahari ungu ini, selain aku, menurutmu siapa yang bisa mengalahkan Junior Yi? Hua Houtian tiba-tiba berkata. Mungkinkah Junior Yi benar-benar dicium secara paksa, dan kekuatan orang itu sepenuhnya karena Junior Yi? Mendengar perkataan Hua Houtian, Wen Fu dan yang lainnya langsung terkejut. Mereka hanya menganggap hal tersebut hanyalah tuduhan yang tidak berdasar atau ada cerita tersembunyi di baliknya. Mereka tidak berpikir bahwa itu benar. Selain sepuluh besar daftar langit, tidak ada seorang pun yang dapat menahan lebih dari sepuluh serangan dari Junior Yi. Sedangkan untuk sepuluh besar daftar langit, mereka paling banyak dapat menahan sepuluh serangan lagi dari Junior Yi. Mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Junior Yi, kata Wen Fu tanpa berpikir. Dia adalah salah satu dari sepuluh besar daftar langit, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan yang lain. Iya, tidak ada orang yang menandingi Junior Yi, kata dua orang lainnya yang datang bersamanya serempak. Lalu siapa yang mengalahkan Junior Yi? Hua Houtian berkata dengan dingin. Dia tidak mengatakan apa yang Dutau katakan, karena dari perkataan Dutau, Junior Yi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang itu. Saya tidak tahu, Wen Fu menggelengkan kepalanya. Baru-baru ini, Lin Long menjadi sangat kuat. Dia bahkan melukai Senior Haoran. Mungkinkah dia, salah satu dari dua orang lainnya berkata? Tidak mungkin dia. Aku tahu kekuatan Lin Long. Dia hanya berada di alam master bela diri LV8. Mustahil baginya untuk mengalahkan Junior Yi, kata Wen Fu. Memang benar, itu tidak mungkin. Telapak Ling Siang Junior Yi telah mencapai kesempurnaan. Dia telah sepenuhnya mewarisi keterampilan bibi bela dirili. Tidak mungkin bagi Lin Long untuk mengalahkannya. Dua lainnya juga setuju. Hua Houtian tidak berbicara karena dia berpikiran sama dengan yang lain. Ia tidak menyangka Lin Long bisa mengalahkan Nangong Yi, apalagi mengalahkan Nangong Yi seperti yang dikatakan Dutau. Apakah ini berarti ada bakat terpendam di sekte matahari ungu? Itu sangat mungkin terjadi. Setelah berdiskusi, mereka sampai pada kesimpulan ini. Tidak peduli siapa orangnya, begitu aku menemukannya, aku akan mencabik-cabiknya. Hua Houtian berkata dengan sengit. Dia sudah menganggap Nangong Yi sebagai wanitanya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyentuhnya? Meskipun dia tidak mengira orang itu adalah Lin Long, dia pasti menganggap Lin Long sebagai tersangka. Lagi pula, tidak ada orang yang lebih baik dalam menimbulkan masalah selain Lin Long. Tentu saja, meskipun Lin Long bukanlah orang yang memaksakan ciuman pada Nangong Yi, dia tidak akan melepaskan Lin Long. Lin Long adalah orang yang telah melumpuhkan anggota tubuh saudaranya Hua Houtian. Dapat dikatakan bahwa kebencian Lin Long terhadapnya tidak dapat didamaikan. Dia sekarang sedang menunggu kesempatan. Begitu Lin Long keluar dari penjara bawah tanah, dia akan menemukan kesempatan untuk melumpuhkannya dan membalaskan dendam saudaranya. Setelah Hua Houtian dan yang lainnya meninggalkan puncak Dewu, Dutau dengan hati-hati berjalan keluar hutan dengan ekspresi sedih. Meski sudah meminum obat penyembuh, beberapa tulang rusuknya telah patah. Tidak mungkin dia pulih secepat itu. Berita tentang cedera Dutau dengan cepat menyebar ke seluruh puncak Dewu. Setelah mendengar hal ini, Fei Jia segera pergi menemui kakak seniornya Fei De dengan marah. Kakak senior, Hua Houtian terlalu sombong. Dia berani datang ke puncak Dewu dan memukuli seseorang. Setelah itu, dia menyombongkan diri. Jelas dia tidak menghormati puncak Dewu. Dia bahkan lebih hina daripada Lin Long. Jika kita tidak melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Fei Jia mengeluh. Mari kita selesaikan masalah ini sekarang. Fei De menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin sekte masih terbakar amarah karena Hua Houtian. Jika kita melaporkan masalah ini, saya khawatir dia tidak akan memperhatikan. Mungkinkah murid kita terluka tanpa alasan? Fei Jia berkata dengan enggan. Dia hanya murid biasa. Bukan masalah besar jika dia terluka. Terlebih lagi, jika masalah ini menyebar, itu tidak akan mempengaruhi puncak Dewu kita. Bagaimanapun, murid ini terlalu kecil. Kata Fei De. Kaka senior, Fei Jia merasa sedikit cemas ketika mendengar bahwa Fei De ingin menjaga perdamaian. Baiklah, mari kita bicarakan ini nanti. Adik muda, kamu boleh pergi dulu. Fei De melambaikan tangannya dan berkata, Melihat Fei De seperti ini, Fei Jia hanya bisa berjalan keluar tanpa daya. Melihat punggung Fei Jia, Fei De tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Adik junior, kamu masih belum bisa melihat menembusnya. Dengan kemampuan Hua Houtian, aku khawatir pencapaiannya di masa depan akan lebih hebat daripada Xing Bai. Mengapa menyinggung orang seperti itu karena masalah sekecil itu? Lin Long secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, selain membiarkan jiwa azure spirit armor mencerna darah binatang macan tutul berkepala singa, dia juga terus berkultivasi. Selama periode waktu ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, dia tahu kecepatan seperti ini tidak baik untuk fondasinya. Dia perlu menenangkan diri dan menggunakan dantian rekod untuk mengkonsolidasikan wilayahnya saat ini. Hanya dengan menggunakan metode ini untuk membangun fondasi yang baik maka jalur bela dirinya di masa depan akan lebih terbuka. 195. Lin Long keluar dari sel dan berjalan di sepanjang jalan batu di depannya. Dia segera tiba di aula misi. Melihat dia muncul begitu saja, hampir semua orang di luar aula misi memusatkan perhatian mereka padanya. Senyum tipis muncul di wajah Lin Long. Dia tidak peduli dengan tatapan seperti itu. Dia bisa dianggap sebagai tokoh berpengaruh sekarang. Bagaimanapun, dia telah mematahkan anggota tubuh kakak laki-laki Hua Houtian, Hua Horan, dan secara terbuka menentang Master Sekte Xing Bai di aula penegakan hukum. Selain dia, tidak ada orang lain. Segera, Lin Long berhenti karena seorang gadis tiba-tiba berjalan mendekat dan menghalangi jalannya. Itu adalah gadis yang sangat cantik, tapi sayangnya, wajahnya sedingin es. Sepertinya Lin Long berhutang banyak poin kontribusi padanya. Lin Long sudah menjadi fokus perhatian semua orang. Ketika seorang gadis cantik tiba-tiba mendekatinya, itu secara alami menarik perhatian semua orang. Bukankah itu Namong Yi? Apakah kakak senior Yi mengenal Lin Long? Tapi melihat dia, dia jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Lin Long. Apakah Lin Long berpikir memprovokasi senior Houtian saja tidak cukup? Apakah dia ingin memprovokasi senior Yi juga? Lin Long tersenyum. Di tengah diskusi, dia berkata, Senior Yi, kenapa kamu menungguku di luar sepagi ini? Apakah ada masalah? Lin Long tahu bahwa alasan mengapa Namong Yi bisa menghalangi jalannya adalah karena dia telah menunggu lama. Masa penahanannya berakhir hari ini. Namong Yi tidak mengatakan apapun dan tetap tanpa ekspresi. Namun, matanya terus-menerus mengamati Lin Long, seolah-olah dia memiliki semacam harta langka pada dirinya. Tindakan Namong Yi tentu saja mengejutkan masyarakat sekitar. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan Namong Yi. Jika senior Yi tidak punya apa-apa lagi, maka aku akan pergi dulu, kata Lin Long sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia hendak berjalan mengelilingi Namong Yi. Saat ini, Namong Yi berbicara. Dia berkata dengan dingin, apakah itu kamu? Orang yang dibicarakan oleh Namong Yi tentu saja adalah pria bertopeng yang memanfaatkannya di pagoda penakluk iblis. Meskipun orang itu mengenakan jubah longgar dan topeng, dia merasa bahwa pria bertopeng itu adalah Lin Long setelah dia melihatnya di aula disiplin. Ini karena temperamen Lin Long terlalu mirip dengan pria bertopeng. Namun, ini hanyalah intuisinya. Dia tidak berani memastikannya. Justru karena itulah dia menanyakan pertanyaan seperti itu saat ini. Maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan sesuatu, dia akan mendapatkan musuh yang tangguh. Mungkin pihak lain akan langsung menyerangnya di sini. Meskipun dia tidak takut pada pihak lain, dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan dan kartu trufnya. Karena itu tidak ada gunanya baginya. Namong Yi mengerutkan kening. Meskipun dia merasa orang itu mirip Lin Long, dia tidak bisa menjaminnya. Lihat, kakak senior haotian ada di sini. Lin Long ditakdirkan untuk kali ini. Kesampingkan fakta bahwa kakak senior haoran terlibat, untuk berpikir bahwa dia bahkan memiliki sedikit hubungan dengan kakak senior Yi. Lin Long ini hanya mendekati kematian. Mari kita lihat bagaimana kakak senior haotian akan memberinya pelajaran. Saat orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi, Lin Long dan Namong Yi menoleh ke kanan. Di arah itu, mereka melihat Hua Hau Tian berjalan dengan ekspresi muram. Selain dia, ada tiga orang lain di belakangnya. Saat ini, jumlah penonton bertambah. Awalnya, hanya ada beberapa lusin orang. Sekarang, ada dua sampai tiga ratus orang. Apalagi jumlah orangnya semakin bertambah. Pasalnya, banyak orang yang datang dari bidang pencak silat juga ikut bergabung dalam kelompok ini. Lin Long, aku harap kamu bukan orang itu. Kalau tidak, Namong Yi tidak melanjutkan bicaranya. Sebaliknya, dia menatap Lin Long tanpa ekspresi, sebelum tiba-tiba berbalik dan pergi. Hua Hau Tian yang sudah sangat dekat melihat Namong Yi tiba-tiba berbalik dan pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas, saudari junior Yi. Alasan mengapa Hua Hau Tian muncul secara kebetulan saat ini adalah wajar karena dia sedang menunggu Lin Long. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di tempat ini. Ketika dia berjalan mendekat, dia menemukan bahwa Namong Yi dan Lin Long sebenarnya berdiri bersama. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Ini karena dia secara tidak sadar berpikir ke arah itu. Meskipun Lin Long di depannya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, hal itu tidak menghentikannya dari rasa khawatir di dalam hatinya. Sekarang dia melihat Namong Yi langsung berbalik ketika dia melihatnya, dia secara alami berteriak dengan cemas. Mendengar suara Hua Hau Tian, Namong Yi menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Hua Hau Tian. Namun, dia tidak berbicara. Adik Junior Yi, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan ini, Hua Hau Tian mengalihkan pandangannya ke Lin Long. Nada suaranya tiba-tiba berubah, Lin Long, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani melumpuhkan saudaraku Hua Haoran. Hua Haoran, dia sampah. Sekalipun bukan aku, dia akan tetap lumpuh di masa depan, kata Lin Long acuh tak acuh. Bahkan jika dia sampah, ini bukan giliranmu untuk bergerak, kata Hua Hau Tian dengan dingin. Oh, lalu apa yang kamu ingin kakak senior Hau Tian lakukan? Lin Long memandang Hua Hau Tian dan bertanya. Apa yang aku inginkan? Kata Hua Hau Tian. Tentu saja, saya ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Meski identitas Hua Hau Tian istimewa, namun kebencian antara dirinya dan Lin Long membuatnya tak mampu menyembunyikan amarah di hatinya. Meski itu akan merusak identitasnya, dia tidak peduli lagi. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berteriak. Berlutut. Suaranya sangat keras dan jelas, menyebabkan ruang luas di sekitarnya berdengung. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa di masa depan, dimanapun dia berada, selama dia melihat Lin Long, dia akan membuatnya berlutut dan mempermalukannya dengan kejam. Dia akan memberi tahu dia betapa kuatnya dia, Hua Hau Tian. Jika ada kesempatan, dia secara alami akan melumpuhkan lengan dan kaki Lin Long. Namun, tidak di sini, di depan banyak orang. Meskipun dia adalah orang pertama di peringkat surga sekte matahari ungu, dia tidak berani melanggar aturan sekte matahari ungu. Di saat yang sama dia meneriakkan dua kata itu, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Hua Hau Tian. Sebagai peringkat pertama di peringkat surga, kekuatan Hua Hau Tian sangat dekat dengan ranah Marsial Lord. Bagaimana aura kuat yang terpancar dari tubuhnya bisa dihalangi oleh orang biasa. Meskipun mereka sangat jauh dari Hua Hau Tian, orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika mereka berdiri di depan Hua Hau Tian dan menghadapi tekanan darinya, apa yang akan mereka lakukan? Pemikiran seperti itu muncul di benak setiap orang. Mereka semua berpikir bahwa Lin Long pasti akan berlutut di hadapan kekuatan Hua Hau Tian yang menindas. Bagaimanapun, dia hanya seorang master bela diri peringkat delapan. Namun, yang tidak mereka duga adalah Lin Long tampak sangat tenang. Dia tidak merasakan sedikitpun tekanan. Tidak hanya itu, dia bahkan memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang di sekitarnya terkejut tanpa henti. Hem, Hua Hau Tian tidak menyangka Lin Long sama sekali tidak terpengaruh. Setelah mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba bergoyang beberapa kali. Kemudian, gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Lin Long, yang berada di depannya, adalah pusat gelombang kejut. Saat itu, masyarakat sekitar juga merasakan gelombang kejut yang sama. Selanjutnya mereka langsung merasa pusing. Ini adalah keterampilan Tai Yin. Seseorang segera berseru. Setelah seruan tersebut, orang-orang di sekitarnya segera mengaktifkan skill mereka sendiri di dalam hati mereka. Mereka tidak berani gegabuh terhadap skill Tai Yin. Selain itu, penguasaan keterampilan Tai Yin Hua Hau Tian jelas jauh lebih kuat daripada Yu Yuan Wu. Yu Yuan Wu perlu mengaktifkan keterampilan Tai Yin sepenuhnya melalui gerakan, tetapi Hua Hau Tian langsung melewatkan langkah ini. Hanya poin ini saja yang menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat dari Yu Yuan Wu. Kali ini, Lin Long mungkin akan berlutut. Saat mereka menghela nafas, orang-orang di sekitarnya berpikir demikian. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka karena Lin Long tidak terpengaruh sama sekali. Dia masih dengan tenang berdiri di tempatnya, seolah Hua Hau Tian tidak menyerangnya. Bagaimana Lin Long bisa menolak skill Tai Yin? Orang-orang di sekitarnya tercengang dalam sekejap. Wajah Hua Hau Tian berubah sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa langsung menghancurkan Lin Long hanya dengan keterampilan Tai Yin saja. Dia tidak menyangka Lin Long tidak akan terpengaruh sama sekali. Mungkinkah anak ini mengembangkan semacam keterampilan yang bisa melawan keterampilan Tai Yin? Hua Hau Tian merasa inilah satu-satunya alasan. Orang nomor satu di daftar surga hanya biasa-biasa saja, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Meski kata-katanya tidak terlalu sarkastik, Hua Hau Tian merasa itu sangat berbeda. Ini karena dia benar-benar meremehkan Lin Long. Wajah Hua Hau Tian langsung menjadi gelap. Pipinya berkedut dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan keras, Nak, jangan terlalu senang. Kamu akan menderita di masa depan. Meskipun Lin Long bisa menolak keterampilan Tai Yin, kekuatannya hanya di alam master bela diri LV8. Hua Hau Tian tentu saja tidak berpikir bahwa dia tidak bisa menghadapi Lin Long. Dia tidak hanya bisa menghadapi Lin Long, menurutnya, dia pasti bisa dengan mudah menghancurkan Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long, jadi untuk sementara dia menyerah pada gagasan untuk memberi pelajaran pada Lin Long. Namun, saat dia berbalik dan hendak berjalan menuju Namong Yi, suara Lin Long terdengar di belakangnya. Kakak senior Hau Tian, jangan terburu-buru pergi. Kenapa? Kamu bosan hidup. Hua Hau Tian berkata dengan dingin. Tentu saja tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak sopan jika tidak membalas. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Apakah otak Lin Long rusak? Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Lin Long berani mengatakan hal seperti itu. Menurut pendapat mereka, meskipun keterampilan Tai Yin Hua Hau Tian tidak dapat melakukan apapun pada Lin Long, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh Lin Long. Bagaimana Lin Long bisa mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini, jika bukan otaknya yang rusak, apalagi yang bisa terjadi. Mendengar kata-kata Lin Long, Hua Hau Tian tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan nada menghina, biarkan aku melihat bagaimana kamu tidak bisa membalasnya. 196. Saat ini, bukan hanya Hua Hau Tian. Hampir semua orang di antara penonton penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Long selanjutnya. Tentu saja, tidak satupun dari mereka yang percaya bahwa Lin Long memiliki kemampuan untuk melakukannya. Para penonton bukan hanya murid dari sekte Matahari Ungu. Ada beberapa tetua ke atas di sekte tersebut. Li Yiming ada di antara mereka. Dia datang bersama Li Muling, Li Dalong, dan yang lainnya. Namun, karena beberapa masalah di jalan, mereka tidak berhasil bertemu Lin Long sebelum Hua Hau Tian dan yang lainnya. Baru saja, ketika Hua Hau Tian mempersulit Lin Long, mereka tidak jauh. Namun, karena jaraknya yang jauh, mereka tidak dapat membantu Lin Long sama sekali. Mereka mengira Lin Long akan dipermalukan oleh Hua Hau Tian, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, mereka tidak bisa menahan nafas dalam hati. Bahkan Li Yiming pun merasakan hal yang sama. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba mulai bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sangat rendah. Hanya Hua Hau Tian, yang paling dekat dengannya, yang bisa mendengar sedikit apa yang dia katakan. Adapun yang lainnya, tidak ada orang lain yang tahu apa yang dibicarakan Lin Long. Bahkan seseorang seperti Li Yiming tidak dapat memahaminya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Hua Hau Tian bingung. Suara yang dia dengar sama sekali tidak terdengar seperti bahasa Rune. Mungkinkah orang ini sudah gila? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Namun, saat pemikiran ini muncul di benaknya, formasi binatang ilahi tempat dia berada tiba-tiba memancarkan energi yang kuat. Yang mengejutkannya adalah energi ini sepertinya ditujukan padanya. Dalam sekejap, tekanan kuat bekerja pada tubuhnya. Di bawah tekanan seperti ini, seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin segera membasahi seluruh tubuhnya. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di kerumunan bisa merasakan aura yang sangat kuat. Aura itu membuat mereka merasa tercekik. Bahkan Li Yiming tidak bisa lepas dari tekanan. Beberapa yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Lin Long tiba-tiba memancarkan aura yang begitu kuat setelah menggumamkan beberapa kalimat. Sepertinya ini adalah aura binatang dewa. Seseorang tiba-tiba berteriak. Setelah itu, orang itu berlutut di tanah. Tidak hanya itu, dia juga mulai memuja patung batu di formasi binatang ilahi. Yang lain segera menyadari karena di area ini, selain di Fine Beast, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Dalam sekejap, banyak orang yang berlutut. Beberapa dari mereka tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri, sementara yang lain sepenuhnya mempercayai perkataan orang tersebut. Karena binatang suci telah menunjukkan kehebatannya, bagaimana mungkin mereka tidak berlutut? Ayah, apakah ini benar-benar energi yang dilepaskan oleh binatang suci melalui arrai binatang suci? Li Muling, yang berada di samping Li Yiming, bertanya dengan heran. Ini, aku tidak terlalu yakin, jawab Li Yiming. Meskipun dia merasa tidak ada orang lain yang bisa melepaskan kekuatan seperti itu di sini selain binatang ilahi, masalahnya adalah orang yang melepaskan kekuatan ini jelas-jelas adalah Linlong. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika itu adalah Xing Bai, dia tidak akan meragukannya. Bahkan jika itu adalah Hua Haotian, kemungkinannya jauh lebih tinggi daripada Linlong. Auman 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 Pada saat ini, serangkaian raungan rendah datang dari dalam formasi binatang ilahi. Di tengah suara gemuruh, patung-patung batu itu tampak hidup. Ini adalah tuan binatang ilahi. Mendengar suara seperti itu, bagaimana mungkin orang-orang di tempat kejadian masih meragukannya. Pada saat itu, mereka yang masih berdiri berlutut sambil menjatuhkan diri. Li Yiming pun segera berlutut dan memberi hormat ke arah patung batu tersebut. Saat dia berlutut, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa di sudut yang tidak mencolok di depannya, ada seseorang berpakaian putih sedang berlutut. Itu jelas pemimpin Sekte Singbai. Hua Hao Tian tidak berlutut. Meskipun dia merasa tekanan pada tubuhnya semakin kuat, dia tetap mengertakkan gigi dan bertahan. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Auman itu berasal dari binatang ilahi. Karena jika itu benar-benar binatang ilahi, bagaimana bisa diaktifkan oleh Linlong? Bahkan jika binatang ilahi muncul sekarang, dia pasti tidak akan mempercayainya. Dia tidak percaya karena tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Namun, tubuhnya tidak tahan lagi. Setelah beberapa tarikan nafas, dia langsung berlutut di tanah. Karena dia baru saja berdiri di depan Linlong, seolah-olah dia sedang bersujud kepada Linlong. Dia secara alami ingin mengubah arahnya, tetapi bagaimana dia, yang berada di bawah tekanan seperti itu, bisa bergerak. Ekspresi Hua Hao Tian sangat jelek. Dia awalnya ingin Linlong berlutut, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dialah yang akan berlutut. Haha, kakak senior Hao Tian, aku tidak memintamu untuk berlutut. Kenapa kamu berlutut? Pada saat itu, Linlong yang tampak tenang tiba-tiba tertawa. Tawanya seperti belati yang menusuk dada Hua Hao Tian. Yang menyedihkan adalah Hua Hao Tian bahkan tidak bisa berbicara. Mendengar suara Linlong, semua orang di sekitarnya sangat terkejut. Mereka tidak dapat memahami bagaimana gumaman Linlong dapat memanggil binatang ilahi dan mempersulitnya. Mungkinkah Linlong melakukan semua ini dengan sengaja? Apakah dia ingin menggunakan formasi binatang ilahi untuk membuat Hua Hao Tian berlutut? Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak mereka. Hal ini khususnya terjadi pada Xing Bai. Pikiran ini semakin kuat di hatinya. Jika bukan itu masalahnya, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa Linlong baik-baik saja di bawah penyiksaan formasi sembilan ilusi tertinggi. Namun, Linlong hanyalah seorang master bela diri level 8 dan seorang murid yang baru saja memasuki sekte tersebut. Apa yang dia lakukan untuk membuat binatang ilahi mendengarkan perintahnya? Xing Bai memiliki ratusan pertanyaan di dalam hatinya, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi di depannya. Pada saat itu, selain Linlong, semua orang berlutut dan menyembah patung batu tersebut. Meskipun dikatakan bahwa mereka menyembah patung batu, itu lebih seperti mereka menyembah Linlong karena hanya Linlong yang berdiri. Baiklah, kakak senior Hao Tian, kamu adalah kakak senior dan aku adalah kakak muda. Bagaimana aku bisa membuatmu berlutut? Kamu sebaiknya berdiri saja. Eh, kenapa kamu tidak berdiri? Di tempat sebesar itu, ribuan orang berlutut dan beribadah. Hanya suara Linlong yang terdengar. Meski suaranya sangat lembut, namun didengar oleh semua orang. Itu karena dia satu-satunya orang di sana. Akan sulit bagi mereka untuk tidak mendengarnya. Mendengar kata-kata yang memalukan itu, hati Hua Hau Tian meneteskan darah. Dia benar-benar ingin berdiri dan memukul Linlong, tapi dia tidak bisa bergerak. Tekanan kuat masih menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Bukan hanya Hua Hau Tian, bahkan wajah Sing Bai pun terbakar saat mendengar kata-kata itu. Kata-kata Linlong tidak hanya menghina Hua Hau Tian, tapi juga menghina dia, kepala Sekte. Namun, bagaimana mungkin Sing Bai, yang mengetahui bahwa itu adalah binatang ilahi menunjukkan kekuatannya? Binatang berkepala singa dan bertubuh macan tutul itu adalah tunggangan kepala Sekte di kehidupan sebelumnya. Itu adalah binatang suci pelindung Sekte dari Sekolah Siang. Formasi binatang ilahi bahkan bisa bertahan melawan para ahli di atas alam Marsial Lord. Bagaimana dia berani menentangnya? Jadi, meskipun kata-kata Linlong merupakan penghinaan yang tidak terselubung, dia bahkan tidak berani untuk berdiri. Dia hanya menyesal melihat Linlong mempermalukan dirinya sendiri pada saat seperti itu. Jika bukan itu masalahnya, tidak akan ada pemandangan yang memalukan. Satu-satunya pemikirannya saat ini adalah tidak memberitahu orang lain bahwa dia ada di sini. Kemudian, setelah binatang ilahi menarik kembali kekuatannya, dia akan segera berbalik dan pergi. Hmm, pasti karena patung batu ini, tiba-tiba Linlong berkata pada saat itu. Setelah berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah patung batu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, ah, patung batu. Apakah kamu perlu mempersulit Hua Houtian? Biarkan saja dia berdiri. Setelah dia berbicara, kerumunan itu merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Tekanan dari sebelumnya menghilang pada saat bersamaan. Pada saat itu, bagaimana mungkin masih ada keraguan di hati mereka? Linlong ini sangat kuat sehingga dia bisa membuat binatang ilahi datang dan pergi sesuai keinginannya. Pemikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang. Tidak satupun dari mereka yang tidak menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa di wajah mereka. Merasa tekanan di tubuhnya hilang, Hua Houtian segera berdiri. Namun, dia tidak menyangka karena terlalu lama berlutut, tubuhnya belum juga pulih. Tiba-tiba berdiri membuatnya kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya saat dia mempermalukan dirinya sendiri, wajahnya yang baru saja kembali normal langsung terbakar kembali. Kapan dia, Hua Houtian, pernah berada dalam situasi yang canggung? Hari ini, dia berulang kali dihina. Kemarahan di hati Hua Houtian kembali membara. Namun, pada saat itu, pandangan semua orang tiba-tiba beralih darinya. Alasannya sederhana. Seseorang tiba-tiba berteriak, bukankah itu pemimpin sekte? Pemimpin sekte juga ada di sini. Mendengar ini, semua orang segera mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Mereka langsung tercengang, karena orang berkulit putih yang berusaha berdiri jelas adalah pemimpin sekte, Sing Bai. Namun, pemimpin sekte sudah ada di sini. Kenapa dia tidak berdiri dan mengatakan apapun? Bagaimanapun, tanggung jawab berkomunikasi dengan binatang ilahi ada pada dirinya. Tapi sekarang, dia mengizinkan murid biasa untuk memerintahkan binatang ilahi berkeliling. Pada saat itu, orang yang tiba-tiba angkat bicara langsung menyesalinya. Jika orang yang berlutut di belakangnya adalah pemimpin sekte, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu bahkan jika kamu memukulnya sampai mati. Karena begitu dia berbicara, dia mengerti bahwa dia telah sepenuhnya menyinggung pemimpin sekte. Dia hanya bisa menyesalinya. Mengapa dia secara tidak sadar mengatakan itu setelah melihat orang di belakangnya yang tampak seperti pemimpin sekte? Tentu saja, Sing Bai bisa merasakan tatapan di belakangnya. Namun, saat ini, dia tidak bisa kembali. Bagaimanapun, tidak ada jalan untuk kembali. Jika dia tidak merangkak dan berjalan kembali, itu akan baik-baik saja. Tapi dia sudah berjalan kembali. Jika dia berbalik, maka dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Oleh karena itu, meskipun Sing Bai tahu bahwa tatapan semua orang tertuju padanya, dia tetap mempercepat langkahnya dan berjalan maju. Jika seseorang berdiri di depannya, mereka pasti akan melihat wajah lamanya benar-benar merah. 197 Sialan, Linlong, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Saat ini, dia hanya bisa mengutuk pemuda yang mempermalukannya di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pemuda itu bisa mengendalikan binatang ilahi, hal itu tidak menghentikannya untuk memikirkannya. Kekuatan Linlong membuatnya merasa tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapi Linlong. Saat Sing Bai pergi dengan panik, Hua Houtian memelototi Linlong dan berkata dengan dingin, Linlong, aku, Hua Houtian, bersumpah bahwa aku akan membalas penghinaan hari ini kepadamu sepuluh kali lipat. Setelah mengatakan itu, Hua Houtian pergi tanpa menoleh ke belakang. Sedangkan untuk Namong Yi, dia sepertinya sudah benar-benar melupakannya. Melihat Hua Houtian telah pergi, Wen Fu dan dua orang lainnya yang terpaksa berlutut saling memandang dan segera berdiri untuk mengikuti Hua Houtian. Pada saat ini, meskipun mereka semua memiliki pendapat tentang Linlong, tidak satupun dari mereka yang berani melihat ke belakang atau memelototinya. Tindakan Linlong barusan telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati mereka. Bagaimanapun juga, itu adalah binatang ilahi. Bahkan pemimpin sekte, Xing Bai, harus berlutut untuk menyembahnya. Namun, Linlong bisa memanggilnya sesuka hati. Hua Houtian sudah pergi, tapi Namong Yi belum. Dia memandang Linlong, yang berdiri tidak terlalu jauh dengan ekspresi rumit, dengan ekspresi sangat tenang. Dia semakin merasa bahwa Linlong adalah pria bertopeng. Pertama-tama, pelanggaran hukum Linlong sangat mirip dengan pria bertopeng. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan ciuman yang tidak akan pernah dia lupakan. Memikirkan hal ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar sedikitpun. Untungnya, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memperhatikannya, jadi dia terhindar dari rasa malu. Tiba-tiba, dia tercengang karena dia menyadari bahwa tatapan Linlong telah beralih padanya dan mereka bahkan saling memandang saat ini. Melihatnya, Linlong tersenyum tipis. Tubuh Namong Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Untungnya, perhatian Linlong dengan cepat teralihkan karena seseorang sudah berjalan ke arahnya dan meneriakkan namanya. Dia tahu itu suara seorang gadis. Ya, itu pasti suara suster muda muling. Brengsek, Namong Yi mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengutup dirinya sendiri karena kehilangan ketenangan di hatinya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia memutuskan untuk melupakan momen ini selamanya. Adik laki-laki, bagaimana kamu bisa berkonflik dengan kakak senior Hua Hautian? Untungnya, banyak hal baru saja terjadi. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata Li Muling sambil berjalan mendekat. Tentu saja, dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika bukan karena sesuatu terjadi dalam perjalanan, dia dan ayahnya akan tiba tepat waktu, dan ini tidak akan terjadi. Meskipun Linlong baik-baik saja, dia tetap khawatir. Li Dalong dan yang lainnya mengikutinya, termasuk Li Yiming. Namun, tidak satupun dari mereka mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka memandang Linlong dengan takjub. Lagi pula, apa yang baru saja dilakukan Linlong terlalu mengejutkan mereka. Eksistensi yang mereka hormati sebenarnya diperintahkan oleh Linlong. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Mereka tidak seperti Li Muling yang bersikap seperti anak kecil. Bahkan Li Yiming pun sama. Pada saat ini, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia seharusnya tidak menjadikan pemuda ini sebagai muridnya. Setelah itu, dengan bantuan Li Muling, mereka akhirnya kembali ke ekspresi biasanya. Tidak lama kemudian, rombongan kembali ke Green Peak, dan orang-orang yang berkumpul di lokasi akhirnya bubar. Kejadian ini sangat sensasional, tetapi selama beberapa hari berikutnya, seluruh sekte menjadi sangat tenang. Seolah-olah bagi pemimpin sekte dan yang lainnya, kejadian seperti itu tidak pernah terjadi di sekte tersebut. Namun, tidak seperti ini di antara murid-murid lainnya. Mereka terus-menerus membicarakan apa yang terjadi hari itu. Tindakan yang ditunjukkan Lin Long kepada mereka sungguh mengejutkan, dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Setelah dua hari damai, Lin Long meninggalkan Green Peak dan pergi ke Pagoda Penakluk Iblis. Bagaimanapun, targetnya adalah Pagoda Penakluk Iblis. Dia tidak ingin hal-hal di luar ini mempengaruhi pencurian api rohaninya. Meskipun Li Muling sedikit enggan, dia tidak menanyakan ke mana dia pergi. Terhadap kakak seniornya ini, Lin Long hanya bisa tersenyum meminta maaf. Adapun kakak senior lainnya, tidak ada yang menanyakan apapun padanya setelah hari itu. Kemungkinan besar mereka semua terkejut dengan penampilan Lin Long hari itu. Lin Long tidak mengambil hati, karena pada akhirnya dia akan meninggalkan tempat ini, dan kemungkinan besar dia tidak akan pernah berhubungan dengan mereka lagi. Di dunia ini, dia tidak boleh berhenti bergerak maju. Dia tidak bisa tinggal di tempat yang sama. Karena dia tidak mempunyai banyak poin kontribusi yang tersisa, hal pertama yang dilakukan Lin Long setelah memasuki pagoda penakluk iblis adalah menjual pil dengan imbalan poin kontribusi. Selama beberapa hari, dia tidak melihat Namong Yi. Jelas sekali karena kejadian itu, kondisi pikiran Namong Yi berada dalam kekacauan, dan dia tidak datang ke pagoda penakluk iblis. Inilah yang diinginkan Lin Long, karena dengan cara ini, tidak ada yang bisa menyusahkannya. Tentu saja, ada orang lain di tim penegah hukum, tapi dia tidak peduli sama sekali. Setelah menjual pil, Lin Long terus berburu roh jahat di tingkat kelima. Begitu saja, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam kurun waktu tersebut, saat dia menjual pil, Lin Long mendengar berita tentang Hua Hautian. Dia mendengar bahwa Hua Hautian membentuk tim dan pergi ke pagoda penakluk iblis tingkat keempat setiap hari untuk membunuh roh jahat guna meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Hua Hautian telah mencapai puncak Master Beladiri tingkat 9. Sepertinya dia ingin masuk ke tingkat ke sembilan Master Beladiri, dan ketika dia mencapai ranah Raja Beladiri, dia akan menemukan masalah bagi Lin Long. Jika dia mencapai ranah Marsial Lord, maka Lin Long harus berhati-hati. Dalam periode waktu itu, dengan kerja kerasnya, dia tidak jauh dari awal Master Beladiri tingkat sembilan. Selama dia berusaha lebih keras, dia akan mampu membuat terobosan. Saat dia memikirkan hal itu, Lin Long diam-diam melantunkan istilah Rune dan tiba di tingkat kelima dari pagoda penakluk iblis. Pada saat itu, di ruang pelatihan puncak Ling Siang, Li Siun tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ekspresi muridnya yang linglung, dan bagaimana dia terus membuat kesalahan dalam teknik telapak tangan yang sederhana. Yer, ada apa? Akhir-akhir ini perhatianmu terlihat sangat terganggu lagi, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Beberapa hari yang lalu, ketika kepercayaan diri Namong Yi kembali pulih, dia sangat bahagia. Siapa sangka hanya dalam beberapa hari, dia akan mengalami kondisi seperti itu lagi. Namong Yi adalah muridnya yang paling bangga, dan temperamennya sangat disukainya. Bagaimana dia bisa rela melihatnya jatuh ke dalam keadaan seperti itu? Tuan, saya, suara Namong Yi tiba-tiba berhenti. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia dicium secara paksa oleh seseorang. Ada apa? Katakan padaku, kata Li Siun. Setelah beberapa saat, melihat Namong Yi masih tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda memiliki konflik dengan Hao Tian? Mendengar itu, Namong Yi langsung menggelengkan kepalanya. Jika tidak bertentangan dengan Hao Tian, lalu apa? Li Siun agak bingung. Berbicara tentang hal itu, matanya tiba-tiba berbinar, lalu dia berkata, Yier, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Lin Long? Dia mengatakan itu karena dalam beberapa hari terakhir, dia kadang-kadang mendengar murid-muridnya yang lain berbicara tentang apa yang terjadi dalam formasi binatang ilahi. Dia tahu bahwa ketika formasi binatang ilahi terjadi, Namong Yi dan Lin Long bertemu. Mendengar itu, tubuh Namong Yi sedikit gemetar. Meski hanya sesaat, ia ditangkap oleh Li Siun. Awalnya, Li Siun hanya menebak-nebak dengan santai dan tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, Lin Long baru saja memasuki sekte dan kekuatannya hanya di alam master bela diri peringkat 8. Namong Yi, yang biasanya dingin dan menyendiri, tidak mau berinteraksi dengannya. Namun, setelah melihat ekspresi Namong Yi, dia langsung menganggapnya serius. Bagaimanapun, Lin Long telah menjungkir balikan sekte matahari ungu beberapa hari ini. Bukan tidak mungkin orang seperti itu bisa berinteraksi dengan Namong Yi. Mengapa? Mungkinkah guru benar? Li Siun tidak bisa menahan tawa. Melihat Li Siun benar-benar menebaknya, Namong Yi berjuang sejenak sebelum tergagap, Tuhan, saya. Sepertinya saya telah kalah darinya di pagoda penakluk iblis. Hilang darinya, Li Siun langsung terkejut. Dia secara alami paling tahu kekuatan Namong Yi. Bagaimana dia bisa kalah dari seseorang yang kekuatannya hanya berada di alam master bela diri peringkat delapan. Saya tidak yakin, tapi samar-samar saya merasa itu dia, kata Namong Yi. Samar-samar yakin, Li Siun tercengang. Namong Yi segera memberitahunya tentang bagaimana dia mengejar seorang pria bertopeng yang menjual ramuan di pagoda penakluk iblis dan akhirnya dikalahkan olehnya. Karena dia belum melihat penampilan asli Lin Long, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia secara naluriah merasa bahwa itu adalah Lin Long, tetapi dia tidak berani yakin seratus persen. Mengenai masalah dicium oleh Lin Long, dia terlalu malu untuk memberitahu Li Siun. Saat dia tinggal di puncak Ling Siang selama beberapa hari terakhir, dia telah mendengar semua berita tentang dunia luar dari murid lainnya. Oleh karena itu, Li Siun belum pernah mendengar tentang ciuman yang dipaksakan. Dia hanya mendengar bahwa Namong Yi berbicara dengan Lin Long pada hari kekuasaan binatang ilahi. Kalau tidak, dia secara alami akan mengetahui alasan mengapa perhatian Namong Yi terganggu. Alasan mengapa dia tidak mendengar tentang ciuman paksa itu tentu saja karena para murid sengaja menyembunyikannya. Karena Namong Yi hanya yakin secara samar-samar, Li Siun tidak sepenuhnya mencurigai Lin Long. Sebaliknya, dia berkata, Yi Er, ceritakan padaku bagaimana tepatnya kamu kalah darinya. Di seluruh sekte matahari ungu, di permukaan, hanya kekuatan Hua Houtian yang berada di atas kekuatan Namong Yi. Sekarang setelah seseorang tiba-tiba muncul, dia secara alami memperhatikan. Namong Yi tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Dia segera menceritakan bagaimana lawannya mengalahkannya. Orang ini benar-benar mengalahkanmu hanya dengan mengandalkan keterampilan bela diri sekte matahari ungu. Setelah mendengar kata-kata Namong Yi, Li Siun tentu saja terkejut. Kita harus tahu bahwa bahkan pemimpin sekte Sing Bai tidak bisa melakukan ini. Sebelumnya, dia mengira lawannya hanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keterampilan bela diri sekte matahari ungu daripada Namong Yi. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Ini karena Namong Yi telah menguasai telapak Ling Siang dengan sangat baik selama periode waktu ini. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi lawannya untuk mengalahkan Namong Yi hanya dengan mengandalkan keterampilan bela diri sekte matahari ungu. 198. Beberapa hari berlalu. Pada hari ini, Lin Long, yang telah lama bermeditasi di sebuah gua di pagoda penekan iblis tingkat kelima, tiba-tiba membuka matanya. Merasakan Ki yang berlimpah di tubuhnya, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah beberapa hari berkultivasi, kekuatannya telah menembus alam master bela diri LV-8 dan mencapai tahap awal alam master bela diri LV-9. Armor spiritual hijau di tubuhnya juga telah memulihkan 10% kekuatannya setelah sepenuhnya mencerna darah binatang macan tutul berkepala singa. Semua ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Sudah waktunya untuk naik ke tingkat keempat. Setelah berdiri dan membunuh beberapa roh jahat di luar gua, Lin Long bergumam pada dirinya sendiri. Semakin rendah dia pergi, semakin tinggi kemungkinan menemukan api spiritual. Ini juga alasan mengapa Lin Long harus turun selangkah demi selangkah. Meskipun itu lebih berbahaya saat dia jatuh, dia tidak terlalu peduli lagi. Setelah diam-diam melafalkan istilah Rune, sosok Lin Long muncul di tingkat keempat. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak ada roh jahat yang langsung mengelilinginya saat dia muncul kali ini. Orang harus tahu bahwa setiap kali dia muncul di tingkat kelima, setidaknya akan ada dua roh jahat yang mengelilinginya. Siapa yang mengira tidak akan ada situasi seperti itu di tingkat keempat yang lebih berbahaya? Sesuatu pasti telah terjadi, jadi Lin Long tidak senang karena tidak ada roh jahat yang mengelilinginya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan lebih hati-hati. Tingkat keempat sama dengan tingkat kelima. Sejauh mata memandang, ada gua di mana-mana. Namun, gua di tingkat keempat jelas jauh lebih besar dan aura suramnya bahkan lebih kuat. Tak hanya itu, ada cairan berwarna hitam yang mengeluarkan bau anjir mengalir di tanah. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan menginjak cairan tersebut. Tiba-tiba, mata Lin Long menyipit. Dia menemukan bahwa di sebuah gua yang sangat besar tidak jauh dari sana, terdapat sekelompok besar roh jahat berwarna hitam. Setidaknya ada beberapa ratus roh jahat ini. Selain itu, kekuatan setiap roh jahat setara dengan seniman bela diri Rilem Master bela diri LV7 atau lebih tinggi. Melihat roh-roh jahat ini, Lin Long tidak bisa menahan nafas. Jika dia jatuh ke dalam pengepungan roh-roh jahat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sepertinya dia tidak bisa dengan santai menggunakan Rune untuk memasuki level keempat di masa depan, pikir Lin Long dalam hati. Ketika dia diam-diam mengambil beberapa langkah ke depan sehingga dia bisa melihat seluruh situasi di dalam gua, Lin Long tertegun lagi. Ini karena dia menemukan bahwa roh-roh jahat ini sebenarnya telah mengepung enam orang. Kenam orang tersebut adalah Hua Houtian, Wen Fu, dan beberapa lainnya. Orang-orang ini tampak sangat menderita. Selain Hua Houtian, yang terlihat sedikit lebih baik, yang lainnya mengalami luka dengan berbagai ukuran. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan separuh lengannya. Tampaknya orang-orang ini secara tidak sengaja jatuh ke dalam pengepungan roh-roh jahat ini ketika mereka memburu mereka di lantai empat. Namun, Lin Long merasa segalanya tidak sesederhana itu. Berdasarkan kekuatan dan jumlah roh jahat di beberapa level pertama, bukanlah hal yang normal jika roh jahat yang kuat dalam jumlah besar muncul. Yang terpenting, roh-roh jahat ini benar-benar tahu bagaimana mengepung Hua Houtian dan yang lainnya. Ini di luar jangkauan kecerdasan roh jahat. Mungkinkah? Saat dia memikirkan sesuatu, mata Lin Long segera mencari ke dalam roh jahat. Segera, dia berhenti pada satu roh jahat. Roh jahat ini sangat berbeda dari yang lain. Ia sebenarnya memakai jubah, dan selain itu, ada pedang panjang yang tertancap secara diagonal di punggungnya, meskipun pedang panjang itu terlihat sangat berkarat. Selain itu, Lin Long menemukan cincin di tangannya yang bagian dalamnya berwarna emas, tetapi terbungkus lapisan tebal aura iblis di bagian luar. Lin Long dengan cepat memastikan bahwa roh jahat ini adalah roh jahat berbeda yang dia lihat di lantai lima. Dia tidak menyangka roh jahat ini akan mengalami perubahan yang mengejutkan setelah tidak melihatnya selama beberapa hari. Tidak hanya ia memiliki senjata, bahkan roh jahat yang dikendalikannya juga menjadi lebih kuat. Pada saat itulah pemandangan mulai berubah. Roh jahat yang awalnya diam tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Hua Hao Tian dan yang lainnya. Bagaimana Hua Hao Tian dan yang lainnya bisa bertahan dari pengepungan seperti itu? Setelah beberapa tarikan napas, salah satu dari mereka langsung menjerit kesakitan dan terjatuh ke tanah. Lin Long memfokuskan pandangannya dan melihat perutnya telah ditusuk oleh lengan roh jahat. Dengan luka yang begitu serius, tidak mungkin dia bisa selamat kecuali dia segera dirawat. Namun, saat ini, Hua Hao Tian dan yang lainnya tidak punya waktu untuk merawatnya. Cedera orang ini membuat Hua Hao Tian dan yang lainnya semakin panik. Tidak lama kemudian, orang lain jatuh ke tanah. Punggung orang ini tertusuk lengan roh jahat. Apa yang harus kita lakukan, kakak senior Hao Tian? Salah satu dari empat orang yang tersisa berteriak panik. Hua Hao Tian tidak menjawab. Wajahnya penuh kejutan. Dia tidak menyangka akan bertemu begitu banyak roh jahat di lantai empat. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah roh jahat unik yang berada di balik semua ini, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya saat ini. Ah! Saat mereka sedang berpikir keras, orang lain terluka parah oleh roh jahat. Sepertinya mereka hanya bisa menggunakan benda itu. Melihat situasi ini, ekspresi Hua Hao Tian berubah lagi. Tidak berani menunda, dia dengan cepat mengeluarkan jimat emas yang diukir dengan benang rune dan segera melantunkan beberapa istilah rahasia yang aneh. Setelah itu, beberapa rune tiba-tiba muncul di tubuhnya. Begitu rune ini muncul, mereka segera meletus dengan energi yang kuat, langsung menjatuhkan roh-roh jahat di sekitar mereka. Segera setelah itu, rune ini tiba-tiba meledak. Setelah beberapa kilatan cahaya yang menyilaukan, mereka mulai membentuk pusaran besar yang mengelilingi Hua Hao Tian dan yang lainnya. Itu adalah jimat teleportasi rahasia. Melihat adegan ini, Lin Long terkejut. Dia tidak menyangka Hua Hao Tian memiliki barang seperti itu padanya. Barang ini sangat berharga. Kelangkaannya bisa dikatakan sebanding dengan sayap hijaunya. Yang paling penting, jimat teleportasi rahasia ini adalah barang habis pakai. Setiap jimat hanya bisa digunakan satu kali, tidak seperti sayap hijaunya yang bisa digunakan berkali-kali. Setelah runik teleportation talismen muncul, roh-roh jahat di sekitarnya tidak bisa mendekat sama sekali. Setiap kali mereka mencoba mendekat, energi besar di atas pusaran akan mengusir mereka. Akhirnya, mereka keluar dari bahaya. Melihat roh jahat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pusaran tersebut, Hua Hao Tian dan yang lainnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama mereka menghela nafas lega, hati Hua Hao Tian secara alami meneteskan darah. Pada saat yang sama, dia secara alami tahu bahwa jimat teleportasi rahasia ini sangat berharga. Dia hanya punya satu, dan setelah menggunakannya, tidak akan ada lagi. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka benar-benar keluar dari bahaya, roh jahat di depan mereka tiba-tiba menyebar ke segala arah, hanya menyisakan roh jahat unik yang berdiri di tengah. Wajah roh jahat ini ditutupi topeng emas, hanya menyisakan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya aneh. Tiba-tiba, benda itu bergerak. Yang mereka lihat hanyalah ia melompat setinggi puluhan kaki ke udara. Pada saat ia melompat, Hua Hao Tian dan yang lainnya melihat pedang iblis yang memancarkan energi iblis yang padat tiba-tiba muncul di tangannya. Hua Hao Tian dan yang lainnya mengira senjata roh jahat itu adalah pedang panjang itu. Mereka tidak mengira itu adalah pedang iblis yang muncul entah dari mana. Pedang iblis itu panjangnya beberapa kaki. Terlepas dari energi iblis yang padat di tubuhnya, mereka tidak dapat memastikan apakah ia memiliki tubuh fisik atau tidak. Begitu pedang iblis muncul, aura roh jahat menjadi semakin menakutkan. Ketika ia melompat ke titik tertinggi, ia langsung mengayunkan pedang iblis di tangannya ke bawah. Sebuah kekuatan yang kuat juga mengikuti tebasan itu. Setelah itu, terdengar suara benturan yang keras. Pedang iblis itu dengan kejam menghantam pusaran besar yang dibentuk oleh runik teleportation talisman. Dalam sekejap, pusaran besar itu mulai bergetar. Untungnya, setelah bergetar beberapa saat, pusaran besar itu menghilang dalam cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat yang sama, Hua Hao Tian dan yang lainnya muncul di balai penegakan hukum. Beberapa dari mereka jatuh ke tanah. Mengabaikan rasa sakit di tubuh mereka, mereka buru-buru merangkak dari tanah. Ketika mereka melihat tidak ada luka baru di tubuh mereka, mereka semua merasakan ketakutan yang masih ada di hati mereka. Itu karena serangan roh jahat itu terlalu menakutkan. Jika pusaran itu tidak memindahkan mereka tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Saat ini, balai penegakan hukum kosong. Selain penatua penegakan hukum yang duduk di depan, tidak ada orang lain. Melihat Hua Hao Tian dan yang lainnya muncul, ekspresi penatua penegakan hukum sedikit berubah. Dia buru-buru berkata, Hao Tian, apa yang terjadi dengan kalian? Dia bisa melihat bahwa alasan mengapa Hua Hao Tian muncul di sini adalah karena dia telah menggunakan satu-satunya jimat teleportasi rahasia padanya. Itu adalah satu-satunya jimat teleportasi rahasia di seluruh sekte. Berpikir bahwa Hua Hao Tian telah menggunakannya begitu saja, penatua penegakan hukum mau tidak mau merasa sedikit sakit hati. Hua Hao Tian dan yang lainnya segera memberitahu penatua penegakan hukum tentang bagaimana mereka dikepung. Setelah mendengar kata-kata Hua Hao Tian, ekspresi penatua penegakan hukum segera berubah. Ini tidak akan berhasil. Masalah ini harus dilaporkan kepada pemimpin sekte. Xing Bai dengan cepat tiba di balai penegakan hukum. Ketika dia mendengar tentang masalah ini, ekspresinya juga berubah drastis. Meskipun masalah ini sangat menakutkan, melihat mereka berdua seperti ini, Hua Hao Tian mau tidak mau berkata, Guru, apakah ini benar-benar menakutkan? Setelah menghela nafas, Xing Bai berkata, Hao Tian, hal seperti ini terjadi lebih dari seratus tahun yang lalu. Pada saat itu, seluruh pagoda penakluk iblis hampir runtuh. Apakah seserius itu? Hua Hao Tian langsung terkejut. Mungkinkah roh jahat itu akan bangkit kembali? Wen Fu mau tidak mau berkata, Ini tidak terlalu serius. Namun, jika hal ini tidak ditangani tepat waktu, konsekuensinya mungkin akan seperti ini. Kata Xing Bai, lalu dia menjadi lebih serius. Oleh karena itu, kali ini kita harus belajar dari pelajaran sebelumnya. Untuk membunuh roh-roh jahat di pagoda ini, saya harus menggunakan energi yang telah disimpan pagoda selama seratus tahun. Energi seratus tahun, Hua Hao Tian dan yang lainnya tercengang. Kalian tidak tahu tentang ini. Setiap hari, pagoda akan menyimpan sejumlah energi jika terjadi keadaan darurat. Jangan meremehkan energi ini. Dengan energi ini, kekuatan roh jahat di pagoda pasti akan berkurang. Seperlima, kata Xing Bai. Mendengar ini, ekspresi bahagia langsung muncul di wajah Hua Hao Tian dan yang lainnya. Karena jika ini masalahnya, roh jahat yang jelas-jelas berbeda tidak akan sekuat itu. 199 Tunggu, saat Hua Hao Tian dan yang lainnya hendak pergi, Penatua Penegakan Hukum tiba-tiba memanggil. Ada apa? Penatua Penegakan Hukum. Hua Hao Tian bertanya. Hao Tian, menurutmu apa yang dibawa roh jahat itu? Tanya Penatua Penegakan Hukum. Ia itu memakai cincin, dan di punggungnya ada pedang berkarat, kata Hua Hao Tian. Wen Fu dan Xing Bai mengangguk, menunjukkan bahwa dia benar. Seperti apa bentuk cincin itu? Penatua Penegakan Hukum bertanya dengan cemas. Saya hanya ingat bahwa itu emas, kata Hua Hao Tian. Tapi cincin itu terbungkus lapisan energi iblis yang tebal. Apakah kamu tidak melihat apa yang terukir di cincin itu? Tanya Penatua Penegakan Hukum. Penatua Penegakan Hukum, apa maksudmu? Xing Bai bertanya. Saya curiga itu adalah harta karun ketua sekte, cincin yang murni, kata Penatua Penegakan Hukum. Tapi bukankah cincin yang murni hilang di luar sekte? Xing Bai bertanya. Itu hanya sebuah legenda. Mungkin itu ada di pagoda Penakluk Iblis, kata Tetua Penegakan Hukum. Itu mungkin. Xing Bai mengangguk. Ada kata-kata, tapi saya tidak tahu apa itu, kata Hua Hao Tian. Dua lainnya mengangguk setuju. Tetapi secara samar-samar saya merasa bahwa roh jahat itu memiliki energi yang murni yang kuat. Kalau dipikir-pikir lagi, itu mungkin berasal dari ring, kata Hua Hao Tian. Kalau begitu, cincin ini benar-benar cincin yang murni. Setelah memastikannya, suara Penatua Penegakan Hukum menjadi agak bersemangat. Wajah Xing Bai juga dipenuhi kegembiraan. Cincin yang murni adalah salah satu harta karun master sekte. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pedang ilahi matahari ungu, pedang itu masih merupakan harta karun yang diimpikan oleh banyak orang. Hao Tian, saat kalian memasuki pagoda lagi, kalian harus mendapatkan cincin dari roh jahat, kata Xing Bai. Tapi, Hua Hao Tian dan yang lainnya ragu-ragu ketika memikirkan betapa kuatnya roh jahat itu. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah energi yang tersimpan di pagoda diaktifkan, roh jahat akan ditekan. Kekuatan roh jahat secara alami akan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ketika saatnya tiba, kamu pasti bisa mengambil turunkan, kata Xing Bai serius. Hua Hao Tian menganggup dan berkata, baiklah. Jangan khawatir, guru. Saya pasti akan mendapatkan cincin itu. Hao Tian, karena kami tidak banyak menggunakannya, kami akan memberikannya kepadamu nanti, kata Xing Bai. Mata Hua Hao Tian berbinar saat mendengar kata-kata Xing Bai. Benar-benar. Tentu saja, Xing Bai menganggup dengan hati-hati. Hao Tian, kamu adalah naga di antara manusia, dan masa depan sekte matahari ungu kami. Cincin yang murni ini secara alami adalah milikmu, kata sesepuh disiplin dari samping. Sedangkan kalian berdua, kalian harus membantu Hao Tian mendapatkan cincin yang murni, kata Xing Bai tegas kepada dua orang lainnya. Iya, pemimpin sekte paman bela diri, Wen dan Fu segera menjawab dengan serius. Meskipun mereka iri pada Hua Hao Tian, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya, jadi mereka hanya bisa mengikuti pengaturan Xing Bai. Tuan, penatua penegakan hukum, dimanakah pedang di belakang roh jahat itu? Mungkinkah itu pedang dewa matahari ungu? Hua Hao Tian mau tidak mau bertanya sambil memikirkan sesuatu. Mustahil. Xing Bai segera menggelengkan kepalanya, pedang ilahi matahari ungu dipenuhi dengan energi yang murni, bagaimana mungkin pedang itu bisa berkarat? Kemungkinan besar itu adalah sesuatu seperti iblis, jadi setelah kamu memperoleh benda itu, kamu harus segera menghancurkannya. Apakah begitu? Hua Hao Tian dan yang lainnya segera mengangguk. Setelah itu, mereka meninggalkan balai penegakan hukum. Tidak lama setelah keduanya pergi, Xing Bai segera mengumpulkan semua orang di aula penegakan hukum dan memberi tahu mereka apa yang terjadi di pagoda penakluk setan. Apa? Mereka semua terkejut ketika mendengar bahwa roh-roh jahat di pagoda penakluk iblis dapat berkumpul untuk menyerang, dan mereka bahkan dapat membiarkan iblis lolos dari penindasan pagoda penakluk iblis. Nanti, saya akan melepaskan energi yang telah tersimpan di pagoda selama ratusan tahun. Saat itu, Anda bisa masuk ke pagoda untuk memburu roh jahat. Ingat, meskipun lantai 4 ke bawah adalah tempat yang lebih berbahaya, namun lantai 4 adalah kunci perkembangan roh jahat. Setelah Anda melenyapkan roh jahat di lantai ini, roh jahat ini tidak akan dapat menimbulkan masalah lagi, dan bencana pagoda dapat dihindari. Sedangkan untuk lantai di bawah lantai 4 sebaiknya tidak dilalui, karena akan menambah jumlah korban jiwa. Kali ini, formasi rune di pagoda akan mencatat jumlah roh jahat yang kamu bunuh. Pada saat itu, para murid yang berada di peringkat 50 teratas akan diberi hadiah. Hadiahnya setidaknya adalah pil kondensasi yang jadi, saya harap semua orang akan bekerja keras dan berkontribusi untuk kelangsungan sekte matahari ungu. Baiklah, semuanya kembali dan bersiap. Dalam 15 menit, saya akan melepaskan energi yang tersimpan di pagoda. Pada saat itu, batasan di pagoda akan dibuka, dan semua orang akan memasuki pagoda. Dengan kata lain, mulai saat itu aktif, poin kontribusimu tidak akan dikurangi sampai pagoda penakluk iblis kembali normal. Mendengar perkataan kepala Singbai, orang-orang di bawah segera mulai berdiskusi. Roh-roh jahat di lantai 4 pasti sangat kuat. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kepala mengatakan sebelumnya bahwa setelah melepaskan energi pagoda, kekuatan roh jahat akan sangat berkurang? Ketika saatnya tiba, membunuh mereka akan menjadi hal yang mudah. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperoleh energi yang murni, dan tidak memerlukan poin kontribusi sama sekali. Iya, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membunuh lebih banyak roh jahat. Jika tidak, ketika semuanya kembali normal, tidak akan ada kesempatan untuk memasuki pagoda secara gratis. Ada juga hadiahnya, 50 teratas akan mendapatkan pil kondensasi yang Jadi, kali ini, kita harus masuk dan membunuh roh jahat. Beberapa murid merasa gugup, sementara mata yang lain bersinar. Beberapa orang yang belum pernah melihat roh jahat yang kuat bahkan mengira bahwa roh jahat di lantai 4 itu terbuat dari kertas. Sambil mendiskusikan hal ini, mereka semua kembali ke kediaman masing-masing untuk bersiap. Setelah itu, Singbai secara pribadi memanggil Hua Houtian. Hua Houtian secara alami datang ke pertemuan itu sekarang, jadi ketika dia melihat Singbai, dia sedikit terkejut, Guru, mengapa Anda melepaskan energi pagoda begitu cepat? Singbai dan penatua penegakan hukum ingin menunggu setidaknya satu hari. Siapa sangka dia akan dipanggil bahkan sebelum pantatnya menghangatkan tempat duduknya? Aku khawatir jika aku terlambat, akan ada perubahan di pagoda, jadi aku ingin kalian semua masuk secepat mungkin, kata Singbai. Apakah begitu? Hua Houtian mengangguk, lalu bertanya dengan bingung, tetapi, Guru, mengapa Anda memanggil saya ke sini sendirian? Seperti ini, aku punya pedang penyegel rune. Sebelum Singbai menyelesaikannya, Hua Houtian bertanya lagi, saya juga punya. Singbai menggelengkan kepalanya, ini bukan pedang penyegel rune biasa, karena pedang ini dapat meminjam kekuatan matriks rune pagoda untuk memberikan pukulan fatal pada musuh. Selain energi yang tersimpan di pagoda, ini adalah milik rumah si yang resort terakhir. Namun, rune silingsword ini harus kamu gunakan dengan hati-hati, karena hanya bisa digunakan dua kali saja. Jadi, jangan gunakan kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Ingat-ingat, ekspresi Singbai menjadi sangat serius. Muridmu akan mengingatnya, Hua Houtian buru-buru berkata. Pada saat ini, Singbai akhirnya mengeluarkan rune silingsword dan menyerahkannya kepada Hua Houtian. Pedang penyegel rune ini kurang lebih sama dengan pedang penyegel rune biasa. Satu-satunya perbedaan adalah ada karakter, si, pada bilahnya. Karakter ini terlihat sangat biasa pada awalnya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat ada rune yang berkedip di dalamnya. Baiklah, ambillah dan besiaplah. Kali ini, harapan rumah si yang ada padamu. Aura iblis yang kental sekali. Linlong mau tidak mau merasa sedikit terkejut saat dia melihat aura iblis yang tertinggal di dalam gua yang luas. Jika bukan karena kesadarannya yang kuat, dia tidak akan bisa melihat situasi di dalam gua. Selain platform melingkar dengan diameter lebih dari 30 meter, tidak ada apapun di dalam gua tersebut. Pada platform ini, Linlong bisa melihat tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Setiap kali rune ini muncul, mereka membawa aura iblis yang kental. Meskipun aura iblisnya kental, Linlong samar-samar bisa merasakan aura iblis itu mengandung yang ki murni yang sedang ditekan. Hanya saja dia tidak tahu di mana yang ki yang murni saat ini. Di tengah panggung ini duduklah roh jahat. Ia mengenakan topeng emas dan pedang panjang ditusukkan ke punggungnya. Itu adalah roh jahat dari sebelumnya. Linlong dapat melacak roh jahat ini di sini karena bimbingan roh monyet. Kalau tidak, akan sedikit sulit baginya untuk melacaknya secara diam-diam sampai ke sini. Saat ini, ini adalah satu-satunya roh jahat di dalam gua. Roh-roh jahat lainnya diblokir di luar gua. Linlong berpikir bahwa ini seharusnya menjadi tempat untuk beristirahat atau bahkan meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, tanda hitam di platform bersinar lebih keras. Setelah beberapa saat, aura iblis di sekitarnya mulai melonjak menuju roh jahat. Selain aura iblis, ada juga jejak yang kimurni yang samar-samar terlihat. Linlong sekarang dapat melihat bahwa jejak yang kimurni ini berasal dari cincin emas di tangan roh jahat. Meskipun yang kimurni adalah musuh aura iblis, ia mengandung energi dan dapat diubah oleh roh jahat. Roh jahat ini mampu mengubah yang kimurni karena platform ini. Platform ini jelas merupakan platform yang dapat mengubah energi yang kimurni. Saat dia berpikir, Linlong tiba-tiba merasakan energi di tubuh roh jahat berfluktuasi dengan kuat. Fluktuasi ini sepertinya merupakan tanda bahwa roh jahat akan menerobos. Tidak, jika roh jahat ini maju seperti ini, itu akan sangat merugikannya. Dia harus menghentikannya agar tidak maju seperti ini. Meskipun kehancuran seperti ini pasti akan membuat roh jahat menemukannya dan menyerangnya, Linlong tidak peduli. Sambil berpikir, Linlong tiba-tiba melompat ke dalam gua dari tempat persembunyiannya. 200. Sebelumnya, dia meluangkan waktu untuk pergi ke alun-alun pasar kota Suanyang untuk mencari Marsial Lord untuk memberi energi pada runik sealing swat. Jadi, energi di dalamnya sudah mencukupi. Untuk itu, dia memberi beberapa pelet kepada Marsial Lord. Pedang penyegel rahasia yang memancarkan sinar pedang yang kuat menghantam platform. Dalam sekejap, cahaya menyelaukan meledak di titik tumbukan. Pada saat itu, Linlong bisa merasakan kekuatan dahsyat menghantam dadanya, membuatnya terbang sejauh 30 meter. Untungnya, dia mengenakan cian spirit armor dan telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi, dia tidak menerima cedera apapun. Dia hanya merasakan darah di tubuhnya bergejolak. Karena itu terjadi begitu tiba-tiba, roh jahat itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Hanya ketika Linlong mendarat barulah ia berdiri dari peron dan menggunakan mata merah dan hitamnya untuk melihat ke arah Linlong. Melihat aura iblis di platform tiba-tiba melemah, untayan aura yang murni juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan roh jahat tidak lagi memiliki riak energi. Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Itu berarti apa yang dia lakukan tadi berhasil. Dia berhasil menghentikan kemajuan roh jahat itu. Setelah melirik Linlong, roh jahat itu tiba-tiba bergegas ke arahnya. Di saat yang sama, pedang iblis yang terlihat persis sama seperti sebelumnya muncul di tangannya. Kecepatan roh jahat menjadi lebih cepat setelah pedang iblis itu muncul. Hampir dalam sekejap, itu tiba sebelum Linlong. Kemudian, ia melambaikannya, dan pedang iblis yang panjangnya beberapa meter menyapu ke arah Linlong. Linlong tidak berani gegabuh. Dia menggunakan runik siling swat di tangannya untuk memblokir, menghalangi jalur pedang iblis. Sinar pedang pada runik siling swat juga menyala pada saat itu. Dengan ledakan keras, Linlong terlempar bersama pedangnya. Linlong, yang sedang berguling-guling di udara, dapat melihat roh jahat mendekatinya. Pedang iblis di tangannya memanfaatkan kesempatan untuk menyapu ke arahnya. Jika dia terkena pedang iblis, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Setelah pertukaran ini, Linlong tahu bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan roh jahat terlalu besar. Jika dia tidak menggunakan teknik rahasia, dia tidak akan bisa pergi dengan selamat. Segera, dia mengaktifkan teknik rahasia di tubuhnya. Begitu dia menggunakannya, kekuatannya langsung meroket. Saat dia terjatuh, dia mengayunkan pedang di tangannya lagi. Itu adalah tabrakan hebat lainnya. Kali ini, dia langsung terhempas ke tanah dan terguling beberapa kali. Setelah menghilangkan kekuatan di tubuhnya, dia segera berdiri. Meski sudah berhasil berdiri, darah dan ki di tubuhnya masih berputar. Jelas jika bukan karena skill rahasia dan green spirit armor, dia akan terluka oleh gerakan itu. Melihat Linlong menetralisir serangan pasti mematikannya dua kali berturut-turut, hantu jahat itu tampaknya agak tercengang. Namun, itu hanya berhenti sejenak, sebelum meledak lagi. Kali ini, energi yang keluar dari pedang iblis jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata Linlong menyipit ketika dia melihat pedang iblis menyapu ke arahnya dan aura iblis. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya lagi untuk menghadapi serangan itu. Kali ini, pancaran pedang dari pedangnya samar-samar berkedip dengan api putih pucat. Dia bahkan telah menggunakan api rohaninya. Melihat kemunculan api spiritual, hantu jahat itu jelas agak ketakutan. Di saat yang sama, kilatan seraka melintas di matanya. Pedang iblis dan pedang itu berbenturan sekali lagi. Kali ini, meskipun Linlong sudah menggunakan teknik rahasia, dia masih mundur tujuh atau delapan langkah. Namun, hantu jahat itu tampaknya juga tidak berada dalam kondisi yang baik, karena sebagian aura iblis pada pedang iblisnya sepertinya telah dikonsumsi. Api spiritual selalu mampu menahan aura iblis. Ditambah dengan fakta bahwa Linlong mengembangkan teknik yang murni, situasi ini tidak mengejutkannya. Namun, Linlong tidak merasa kemenangan ada dalam genggamannya. Ini adalah wilayah hantu jahat, dan aura iblis di dalam gua adalah sumber energi yang dapat mengisi kembali energinya. Dapat dikatakan bahwa meskipun Dantian Rekod memiliki efek tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, ia masih berada dalam posisi yang kurang memuntungkan jika dibandingkan dengan hantu jahat. Melihat kekuatan Linlong sepertinya meningkat dalam waktu sesingkat itu, hantu jahat itu sedikit terkejut. Cahaya aneh berkedip di matanya. Setelah terkejut sesaat, ia sekali lagi mengayunkan pedang iblis di tangannya dan menebas Linlong. Apa yang membuat ekspresi Linlong segera berubah serius adalah aura iblis yang melonjak yang disebabkan oleh pedang iblis tampaknya terbentuk oleh berkumpulnya ribuan hantu jahat. Tampaknya hantu jahat itu telah menggunakan kartu asnya. Linlong tidak berani gegabuh. Dia secara langsung mie sumber api spiritualnya. Sumber api spiritual dan kekuatan Rune Siling Suat membuat serangan Linlong terhadap hantu jahat menjadi sangat kuat. Dalam sekejap, dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, dan gelombang energi berikutnya yang meletus sepertinya mampu membalikkan seluruh gua. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari seluruh gua saat ini. Di tengah dampak tersebut, Linlong merasakan kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam dadanya, membuatnya terbang dan menabrak dinding gua di belakangnya. Setelah terjatuh, ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya seolah-olah dadanya dihantam palu godam seberat 500 kg. Kepalanya bahkan mengalami sakit kepala yang hebat. Dia mencoba berdiri, tapi dia tidak punya kekuatan sama sekali. Tidak, aku harus berdiri dan meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun Linlong tahu bahwa pihak lain tidak akan mendapatkan apapun dari ini, masih ada hantu jahat lainnya di luar gua. Jika hantu jahat itu menyerang sekarang, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Meski sekujur tubuhnya sangat kesakitan hingga terasa bukan miliknya lagi, namun dengan dukungan kemauan kerasnya, ia memaksakan diri untuk bangkit. Bahkan sebelum dia bisa duduk dengan benar, dia mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan menelannya. Begitu pil penyembuhan tingkat tertinggi ditelan, dia segera merasakan rasa nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuhnya juga segera memulihkan sedikit kekuatannya. Namun, dia tahu bahwa dia terluka parah. Bahkan jika dia mengonsumsi pil penyembuhan tingkat tertinggi, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia masih harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Menatap dengan susah payah, Linlong menyadari bahwa hantu jahat itu tidak lagi ada di depannya. Bahkan susunan rahasia di platform telah menghilang tanpa jejak. Ini sudah sesuai ekspektasinya. Lagipula, serangannya barusan tidak lemah sama sekali. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, dia segera mulai melafalkan istilah rahasia untuk meninggalkan pagoda penekan iblis. Pada titik ini, mustahil untuk meninggalkan tempat ini dengan mengandalkan berjalan kaki. Siapa yang mengira bahwa setelah melafalkan istilah rahasia dalam hati, hal itu tidak akan berpengaruh apapun. Hal ini membuat ekspresi Linlong sedikit tidak sedap dipandang. Yang paling penting, dia mendengar suara hantu jahat yang masuk ke dalam gua. Jika istilah rahasia untuk meninggalkan pagoda penekan iblis tidak berhasil, maka dia akan mencoba istilah rahasia untuk berteleportasi ke lantai sembilan. Saat ini, Linlong tidak panik. Setelah pemikiran seperti itu terlintas di benaknya, dia segera melafalkan istilah rahasia untuk berteleportasi ke lantai sembilan. Yang membuatnya senang, setelah diam-diam melafalkan istilah rahasia, cahaya putih segera menyelimuti dirinya. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun dia tidak tahu mengapa istilah rahasia untuk meninggalkan pagoda penekan iblis tidak berhasil, jelas ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal ini. Dia harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan pergi ke tempat yang aman. Linlong tidak tahu bahwa alasan istilah rahasia untuk meninggalkan pagoda penekan iblis tidak berhasil adalah karena Singbai melepaskan energi yang tersimpan di pagoda. Karena energi ini terlalu besar, dapat menyebabkan pagoda penekan iblis menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, untuk mencegah kecelakaan, Singbai untuk sementara melarang istilah rahasia meninggalkan pagoda. Ketika pagoda penekan iblis sudah benar-benar stabil, pagoda itu akan diaktifkan kembali. Tentu saja proses ini Linlong tidak beruntung menggunakan istilah rahasia untuk meninggalkan pagoda saat ini. Setelah kilatan cahaya putih, Linlong muncul di lantai sembilan pagoda. Meskipun dia berada di lantai sembilan pagoda, Linlong masih sedikit khawatir. Lagi pula, bahkan hantu jahat yang paling lemah pun bisa membunuhnya sekarang. Untungnya, dia sekarang berada tidak jauh dari alun-alun kecil. Setelah berjuang untuk berdiri, dia bahkan bisa melihat pilar-pilar di alun-alun kecil. Ya, jaraknya sekitar beberapa ratus kaki. Saat itu, dia terhuyung menuju alun-alun kecil. Namun karena pasirnya lepas, ia tenggelam ke dalamnya setelah beberapa langkah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menarik kakinya keluar sama sekali. Sepertinya dia meremehkan lingkungan yang keras. Linlong segera tersenyum pahit. Sebelum dia terluka, pasir ini tidak ada apa-apanya, tapi sekarang berbeda. Dia lebih lemah dari orang biasa. Dia hanya bisa beristirahat di sini sebentar. Dia tak berdaya duduk di atas pasir. Karena lukanya yang parah, aura di tubuhnya menjadi sangat kacau. Dia sama sekali tidak bisa mengaktifkan sayap hijau di punggungnya. Kalau tidak, dia tidak perlu khawatir tentang hal ini sama sekali. Namun, itu tidak menjadi masalah. Selama dia diberi waktu, dia akan bisa pulih sedikit. Ketika saatnya tiba, tidak menjadi masalah baginya untuk mengaktifkan sayap hijau dan pergi. Tanpa diduga, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan ke arahnya. Dia mengenakan gaun putih panjang dan ekspresinya sangat dingin. Dia tampak seperti peri yang turun dari surga. Bukankah ini Nangong Yi? Kebetulan sekali, senyuman muncul di wajah Lin Long. Lin Long, wajah Nangong Yi menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia tanpa sadar berteriak. Dia tidak menyangka orang yang pucat dan terluka itu adalah Lin Long. Apa? Ini pertama kalinya senior Yi melihatku. Lin Long bertanya. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan dantian rekod di pikirannya. Pada saat ini, yang terbaik adalah menggunakan semua jenis metode penyembuhan. Apa yang salah denganmu? Nangong Yi tidak menjawab pertanyaannya. Namun, ekspresinya masih dingin. Kakak senior Yi, apakah ini? Ekspresi keprihatinan. Lin Long tersenyum. Kamu, Nangong Yi mengerutkan kening. Namun, dia tidak melanjutkan berbicara karena beberapa orang berjalan ke arah mereka. Melihat orang-orang ini, wajah Lin Long bergerak-gerak tak terkendali. Karena orang yang berjalan di depan adalah Hua Hautian. dan berjalan di depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.